Sekelompok sampah, saya tidak dapat memahami masalah ini. Saya benar-benar kecewa, kata Kiyu Yuji dengan suara yang dalam. Sebagai salah satu dari delapan orang Gunung Agung, mereka adalah andalan alam bintang sayap abadi. Ini waktu, mereka telah mengalami kerja keras bertahun-tahun, hanya akhirnya memecahkan harta karun yang tersembunyi di atas bintang Milan itu. Namun, bagaimanapun, terungkap bahwa desas-desus itu bocor, dan akhirnya menyebabkan pertempuran hidup dan mati, yang seharusnya tidak terjadi. Bahkan jika sebuah planet kecil seperti Milan Star dibantai, tidak ada yang akan menyadarinya, tetapi pada saat ini, ada begitu banyak orang, dan klan bulu mereka harus lebih berhati-hati. Kali ini, Kiyu Sanren secara khusus mengawal muridnya, dan itu juga untuk tujuan besar klan Yu. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar tidak datang untuk apa-apa kali ini. Yan Fei masih disergap oleh orang lain. Di saat kritis, dia harus mengambil tindakan. Sebagai pembangkit tenaga listrik dari surga tingkat delapan tingkat bintang, ia hampir dapat menyapu bidang bintang tingkat rendah seperti wilayah bintang apokalipse. Saya khawatir mungkin tidak ada surga tingkat delapan tingkat bintang yang kuat di seluruh bintang kiamat wilayah. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan orang besar bersembunyi di kedalaman alam bintang tertentu, tetapi kemungkinan ini sangat kecil. Jika orang pergi ke tempat tinggi, selama mereka memiliki hati yang kuat, tidak ada yang akan tinggal di satu tempat. Sudut pembangkit tenaga bintang semuanya telah berjalan keluar dari wilayah bintang kiamat, mencari langit yang lebih luas, belum lagi surga berunsur delapan tingkat bintang, yang jelas merupakan raja puncak yang berdiri di wilayah bintang kiamat. Munculnya Kiyu Yuji juga membuat wajah Jiang Chen menjadi sangat jelek. Klan Yu benar-benar kuat, semakin banyak master muncul satu demi satu. Mereka ingin membunuh mereka semua dan membuat mereka menghilang di seluruh dunia abadi. Sungguh tidak sama, hal yang mudah. Master Klan Bulu, memaksa dunia, Kiyu Sanren meminta seluruh gunung Fuhu untuk membeli, semuanya diselimuti lapisan kabut hitam. Hei Wang dan Luo Ying sama-sama menghadapi musuh besar, orang yang begitu kuat, mereka sama sekali bukan lawan, tetapi pada saat kritis, tidak ada yang akan mundur setengah langkah. Tuhan, muridnya tidak kompeten, tolong minta tuannya untuk mengambil tindakan dan membunuh binatang buas ini. Yan Fei berkata dengan bersemangat, jika dia tidak mati, masih ada harapan. Tidak peduli siapapun, tidak mungkin bagi siapapun untuk berhasil selamanya. Kali ini mereka harus menyerah, tetapi penampilan tuannya memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Orang Kiyu San, selamanya salah satu dari delapan orang gunung agung dari alam bintang sayap, bahkan di seluruh wilayah bintang batian, itu juga merupakan sosok nomor satu. Klan bulu ada di bidang bintang batian, dan kekuatannya tidak buruk. Ada banyak penguasa klan bulu yang berdiri di atas banyak alam bintang, tetapi kali ini ambisi mereka sangat besar. Tangan mereka, lalu mereka akan memberi tahu seluruh wilayah bintang batian, dan bahkan wilayah itu akan meluas ke tempat yang lebih besar, bahkan wilayah bintang ether mungkin tidak terlihat. Kiyu San Ren pasti tidak akan lengah demi hegemoni klan bulu dan demi murid mereka. Perjalanannya ke Milan kali ini, bagaimanapun, memainkan peran yang menentukan. Jika tidak, itu benar-benar kesempatan untuk dimanfaatkan. Sepertinya kita dalam masalah lagi kali ini, kata Luo Ying dengan senyum masam. Dia pikir dia telah menjadi oriole, tetapi dicegat oleh para ahli dari klan bulu. Mereka masih tidak nyaman, dan ada orang yang menguntit mereka secara diam-diam, yang benar-benar menakutkan. Kekuatan master klan bulu mencekik, setidaknya Raja Hitam dan Luo Ying tidak takut untuk bersaing dengan mereka. Nizi, bukankah kamu berlutut dan mati dengan cepat? Jika tidak, ketika tuanku bergerak, kamu pasti akan tersebar, dan kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Yan Fei berteriak marah pada Jiang Chen. Benarkah? Aku ingin melihat seberapa kuat tuan klan bulu. Aku tidak ingin menjadi antek klan bulumu. Kali ini bayi, aku harus memutuskan, bahkan jika Raja Surga datang, dia bisa teh hentikan dia. Tetaplah, belum lagi orang menyebalkan klan bulumu. Orang tua, jika kamu berkenalan, aku juga menyarankan kamu untuk menyingkir dari orang-orangmu, atau jangan salahkan aku dan kamu karena melanggar jaring. Jiang Chen berkata sambil mencibir. Pencuri itu sangat marah. Yan Fei tidak menyangka Jiang Chen begitu keras kepala. Dia berpikir bahwa ketika pembangkit tenaga listrik tingkat 8 tingkat bintang keluar, dia pasti pingsan, tetapi sekarang tampaknya orang menyebalkan ini masih ingin bersaing dengan tuannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimimu rejeki, mengirim jiwamu kembali ke barat, dan tidak pernah melampaui kehidupan. Wajah Kiyu Yuji Muram, begitu banyak orang dari klan Yu meninggal, semua karena 10 tindakan Jiang Chen miliknya. Kekuatan memang sedikit menakutkan, tapi itu hanya terbatas pada Yan Fei dan yang lainnya, menghadapi dirinya sendiri, kekuatannya tiga kali lipat, dan tidak mungkin baginya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Apa yang benar-benar harus diperhatikan oleh Kiyu Yuji adalah Luo Ying dan Hei Wang. Kekuatan kedua orang ini tidak buruk. Bukankah mereka seharusnya menjadi kekuatan utama yang sebenarnya? Jangan lihat, kita tidak punya pembantu, hanya aku, Pak Tua, berani melawanku. Jiang Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, suaranya seperti bel, memekakkan telinga, sama sekali tidak takut dari Kiyu Yuji, delapan gunung agung manusia Klan Yu, saya juga ingin melihat apakah saya dapat menahannya di sini. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, Jiang Chen tidak bisa menghentikannya jika dia ingin lari. Huang Kou kecil, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Raja Iblis? Membunuh banyak tuan dari Klan Buluku, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu kuat. Ada dunia perbedaan antara surga tingkat tujuh tingkat bintang dan surga tingkat delapan, dan pembangkit tenaga listrik tingkat ini seharusnya tidak muncul di sini sama sekali. Tapi untuk tujuan besar Klan Yu, Kiyu Yuji harus mengambil tindakan. Kalau begitu aku akan menemuimu, Stellar Great Eight Heaven. Aku, Jiang Chen, tidak percaya. Kamu mampu membalikkan keadaan. Jiang Chen mengangkat pedangnya dan berjalan menuju Kiyu Yuji selangkah demi selangkah. Maimang, Jiang Chen yang bermata tajam sekokoh Kiyu Yuji dari Gunung Tai. Tabrakan antara keduanya pasti akan seperti planet yang meledak. Jiang Chen menyeret tubuhnya yang berat, menggertakkan giginya, dan memakan beberapa pil obat. Dia ingin melawan Kiyu Yuji sampai akhir. Demi bayinya, untuk wanita di belakangnya, dan untuk ketenangan wilayah bintang kiamat, Jiang Chen tidak punya pilihan selain bergerak maju. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa menakutkannya surga berlapis delapan tingkat bintang. Tapi Jiang Chen masih tidak melihat ke belakang, jika dia melihat ke belakang, dia pasti sudah kalah, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berdiri lagi. Yang kuat selalu tak kenal takut, hanya maju, tidak mundur. Di langit saat ini, angin begelombang dan guntur dan kilat diselingi. Seperti awal sebelum badai menghadapi yang lemah seperti Jiang Chen, Kiyu Yuji tidak menganggapnya serius sama sekali. Bunuh dia, kubur orang mati dari klan Yu, dan tambahkan kemuliaan pada kemuliaan klan Yu-nya. Akhir bab ini, Huff, untuk melawan Kiyu San Ren, bukankah itu mencari kematian? Orang ini pasti akan mati. Itu benar, Kiyu San Ren jelas bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan. Kiyu San Ren, itu bukan semut, dan mudah untuk melindasnya. Komandan Yan, kali ini kami dianggap sebagai keberuntungan besar, itu semua karena Anda, jika tidak, orang Kiyu San pasti tidak akan mengikuti. Orang Kiyu San sangat mencintai Komandan Yan, dan sulit untuk membalas kebaikan para guru. Komandan Yan, kami mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya, kali ini kami telah menemukan harta langka di dunia kuno, dan kebangkitan klan bulu kami terserah Anda. Dihadapkan dengan, sanjungan dari orang-orang di belakangnya, Yan Fei sangat berguna. Meskipun klan Yu telah meninggal begitu banyak tuan, pasti akan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mengolah orang-orang ini, tetapi dibandingkan dengan harta ini, tapi itu hanya sedikit rumit. Terlepas dari batu asal ini, harta di monumen asal ini sangat berharga. Yang paling penting adalah apa yang dia inginkan adalah berkah bagi hegemoni klan Yu. Kematian beberapa orang hanyalah fondasi hegemoni. Lemah? Tidak sayang untuk mati. Hanya yang kuat yang bisa bertahan. Di dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, bahkan di antara klan Yu, tidak ada keraguan. Yang terkuat bertahan, orang mati harus dikubur bersama mereka. Harta di monumen kuno adalah yang paling mematikan. Mengharukan, kakak Jiang, hati-hati. Mata Luo Ying serius. Bahkan di masa kejayaan Jiang Chen, diperkirakan dia akan mati jika dia melawan pria kiusan ini. Kesenjangan antara tiga surga adalah satu berat dari lainnya dalam pertempuran seperti itu, hanya Jiang yang berani mencoba. Di mata orang Yu, Jiang Chen sudah menjadi kura-kura dalam guci, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, Luo Ying dan Hei Wang memisahkan Jiang Chen dari kiri dan kanan, siap bertarung kapan saja. Hati Raja Hitam juga sangat khawatir, dan sekarang mereka tidak punya jalan keluar. Membunuh, Jiang Chen mengeluarkan suara rendah, dan mereka bertiga berubah menjadi tiga meteor dan bergegas ke puncak langit. Kempat sosok terus-menerus terjalin, menghancurkan awan gelap di atas kehampaan, warna langit dan bumi berubah, dan kekuatan penghancur bumi menyebabkan seluruh pegunungan fuhu, dalam seribu mil, burung-burung dan binatang buas ketakutan dan melarikan diri. Titik, Pada saat pertarungan yang singkat, Kiyu Yuji berada di atas angin, dan tidak ada tekanan sama sekali. Di antara sentuhan, dunia berubah warna, dan Raja Hitam dan Luo Ying keduanya terguncang mundur ratusan langkah, darah menyembur deras. Titik, Bang, Bang, Wajah, Hei Wang pucat, seluruh orang terus-menerus gemetar, tangannya retak, dan lengannya tidak bisa memegang senjata sihir hitam sama sekali. Kekuatan Kiyu Yuji ini terlalu menakutkan. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Luo Ying juga memuntahkan beberapa suap darah, dan tulang-tulang di tubuhnya terasa seperti akan hancur. Jiang Chen adalah satu-satunya yang mundur beberapa ratus langkah, tetapi masih berdiri dengan bangga saat ini. Tubuhnya sudah lama marah, dan setelah dimarahi oleh Gang Sing Chen, dia benar-benar tidak takut. Tidak stabil seperti Gunung Tai. Dengan telapak tangan barusan, ketiga orang itu dipukul mundur dengan satu telapak tangan, kecuali Jiang Chen, Luo Ying dan Hei Wang semuanya kehilangan efektivitas tempur mereka. Kalian berdua, mundur, dan serahkan sisanya padaku. Kata Jiang Chen. Tapi, kamu, hati Luo Ying penuh dengan kekhawatiran. Perbedaan antara surga tingkat tujuh tingkat bintang dan surga tingkat delapan seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Hanya ketika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, Luo Ying tahu seberapa besar kesenjangan itu. Meskipun Jiang Chen kuat, tetapi sekarang dia terluka parah, dan jika dia bertarung dengan orang kiusan ini, hasilnya mungkin sangat memalukan. Jangan khawatir, saya memiliki ukuran saya sendiri. Ketika saya benar-benar tidak cocok untuk itu, saya akan menarik diri. Jiang Chen tersenyum sedikit, dan saat dia berbalik, wajahnya menjadi serius lagi. Sembilan kematian dan satu kehidupan, prajurit adalah pahlawan. Kamu membuatku sedikit terkejut. Angkat aku, kamu masih bisa berjalan-jalan seperti ini, dan kamu tidak mati. Keduanya telah dibuang. Sekarang kamu adalah orang terakhir yang tersisa. Aku sangat mengagumimu. Kiyu Yuji berkata sambil tersenyum, tetapi dia hanya sedikit terkejut. Menurut pikirannya, Jiang Chen akan langsung terkejut sampai mati, dan dia harus kehilangan kulitnya jika dia tidak mati, tetapi sepertinya dia lebih kuat dari mereka berdua guru, tetapi juga lebih tenang. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu, datang lagi. Jiang Chen berdiri dengan pedang di tangan, dengan senyum dingin, dan bergegas menuju Kiyu Yuji lagi. Menjadi dirimu sendiri terlalu kuat, beri aku kematian. Kiyu Yuji minum dengan dingin seumur hidup, menjatuhkan telapak tangannya, dan menabrak Jiang Chen dengan keras. Melalui langit dan bumi, jejak telapak tangan raksasa turun dari langit, menekan langsung ke Jiang Chen. Menutupi langit, kengeriannya luar biasa. Pedang 31, pedang panjang Jiang Chen vertikal dan horizontal, bergegas menuju telapak tangan, Jiang Chen sekali lagi terkejut, darah mengalir deras, dan kekuatan besar dan mengejutkan membuatnya merasa sangat sulit, tetapi dia masih mengambil itu. Turun, belum mati, ekspresi Kiyu Yuji berubah sedikit. Bahkan jika anak ini terbuat dari baja dan dibor dari batu, dia tidak bisa begitu menakutkan. Menghubungkan kedua telapak tangannya, dia bisa berdiri, bahkan jika dia adalah bintang biasa. Tidak mungkin bagi seorang ahli tingkat 7 untuk menghubungkan kedua telapak tangannya. Orang ini, terus bertahan, menjadi semakin percaya diri. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak layak. Jiang Chen tersenyum lebih dan lebih acuh tak acuh. Jari empat arah, Jiang Chen terbang, dan jari surgawi tahanan 9 kesengsaraan muncul kembali, dengan empat arah, bergegas ke langit, mendekati Kiyu Yuji. Tekan aku, Kiyu Yuji menamparnya dengan telapak tangan, dan jari berujung empat itu benar-benar menembus telapak tangan Kiyu Yuji, dan pada saat itu, itu menghilang. Orang ini terlalu menakutkan, bukan. Dia mampu melawan Kiyu Sanren bolak-balik. Ya, saya pikir dia tidak bisa menangkap gerakan Kiyu Sanren sama sekali. Ini hanya untuk bermain dengan orang ini. Jika Kiyu Sanren ingin membunuhnya, itu mudah, tunggu dan lihat saja. Orang-orang dari klan Yu mengangguk, meskipun Jiang Chen mampu bertahan di bawah Kiyu Sanren. Tangan sepuluh trik, tetapi jika Anda ingin melarikan diri, itu benar-benar tidak mungkin, dan orang-orang Kiyu San belum benar-benar bergerak. Kamu sudah membuatku sedikit marah. Nak, kali ini aku tidak akan berbelas kasih lagi, biarkan aku mati. Kiyu Yuji sedikit kesal, orang menyebalkan ini sebenarnya menghubungkannya dengan puluhan trik, dan dia berada di mata klan bulu. Bukankah keagungan melemah? Kita harus membunuhnya sesegera mungkin untuk membangun keagungan. Seorang pria tingkat lima tingkat bintang, masih ingin melawan langit. Mimpi, tangan surga, Kiyu Yuji menekannya lagi, Jiang Chen tidak kenal takut, kekuatan bintang-bintang di tubuhnya terus melonjak, dan dia meninju, dan langit runtuh. Ledakan bintang surgawi, keluar dari sini, Jiang Chen meninju dan bertabrakan dengan tangan pencapai surga Kiyu Yuji lagi. Jiang Chen mundur tiga langkah, dan Kiyu Yuji sudah bermartabat. Langit dan bumi berubah secara dramatis, tanah runtuh, dan pukulan Jiang Chen membuat seluruh Yu klan merasa tercekik. Wajah Kiyu Yuji juga sangat jelek saat ini. Dia sudah bertarung melawan Jiang Chen berkali-kali, tapi dia belum bisa menentukan pemenangnya. Meskipun dia berada di atas angin, Jiang Chen sama sekali tidak dalam bahaya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pria ini semakin kuat, apakah sulit baginya untuk menanggungnya sepanjang waktu. Seorang pria lapis kelima yang luar biasa, bahkan jika dia sabar, berapa banyak angin dan ombak yang dapat dia timbulkan, tetapi hari ini, Kiyu Yuji tidak memiliki kesabaran untuk terlibat dengannya. Itu harus dibunuh sesegera mungkin, untuk menekan keagungan klan Yu. Tidak hanya Kiyu Yuji, tetapi bahkan anggota klan Yu merasa sedikit drum di hati mereka sekarang. Mengapa orang Kiyusan tidak bisa mengalahkan Jiang Chen begitu lama? Mungkinkah orang Kiyusan sudah mati? Tidak heran jika kekuatan yang ditampilkan Jiang Chen membuat mereka semua merasa tercekik. Bagaimana mungkin seorang pria dengan lapisan kelima tingkat bintang begitu menakutkan, mereka tetap tidak bisa mengetahuinya. Oke, oke, kamu telah membuka mataku hari ini, Jiang Chen, jika aku tidak membunuhmu, seperti apa wajah klan Yu ku? Kiyu Yuji telah membunuh Jiang Chen, dan dia tidak melakukannya dengan baik di beberapa kali terakhir. Bertarung dengannya, kali ini dia akan menunjukkan keterampilan mengurus rumah. Sebagai salah satu dari delapan orang gunung agung dari alam bintang sayap abadi, dia telah dihancurkan oleh seorang anak kecil dengan mulut kuning dan pedang yang tidak banyak diketahui orang. Tidak peduli apa, tidak tahu, Jiang Chen harus dibunuh dengan cepat, sehingga klan bulu mereka dapat mengambil harta itu sesegera mungkin. Milan Xing sekarang merasa tidak aman. Jika ditunda, mungkin ada perubahan. Meskipun Kiyu Yuji percaya diri, Yan Fei dan yang lainnya sudah sedikit takut. Komandan Yan, apakah Kiyu Sanren menyembunyikan kekuatan mereka? Ya, apakah kamu masih menggunakan kekuatan tersembunyi untuk sampah bintang lima tingkat? Bukankah mereka semua juga kalah? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah sampah? Tanda tanya, setiap kata dan setiap kata, dan hati mereka semua khawatir. Diam, bagaimana tuanku bisa kalah? Kamu gagak? Hati-hati karena aku memotong lidahmu setelah aku kembali. Yan Fei mengerutkan kening. Tidak ada keraguan tentang kekuatan tuannya, tetapi mengapa dia terus maju sekarang? Dia tidak bisa te menjatuhkan Jiang Chen, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan klan bulu Anda tampaknya semua membual. Anda ingin membunuh saya? Saya tidak berpikir begitu, hahaha, jangan terluka sendiri. Jiang Chen mencibir lagi dan lagi. Untuk waktu yang lama, hati adalah yang pertama. Pada saat ini, Kiyu Yuji sudah panik di dalam hatinya, dan jika dia terus seperti ini, dia benar-benar akan dikalahkan. Mustahil untuk kalah, tetapi bagaimana mungkin Kiyu Yuji begitu rela digoda oleh Jiang Chen? Anak mulut kuning, juga berani berbicara dengan berani. Waktu kematianmu ada di sini. Kiyu Yuji memegang pisau di kedua tangannya, pedang yang sangat mengejutkan jatuh dari langit, cahaya pisau muncul, dengan warna emas hitam, sangat mendominasi, dan bahkan terdengar samar-samar. Auman Harimau dan Auman Naga, pada pandangan pertama itu bukan setiap produk. Jika kamu bisa mati di bawah pisau tumpul besarku, kamu bisa dianggap mati. Kiyu Yuji memegang pisau tumpul besar di tangannya, mengangkat pisau, dan turun dari langit. Dengan kekuatan tak berujung, dia menerobos belenggu segalanya di dunia dan membawa kehancuran ke langit nafas tanah jatuh. Oke, kalau begitu aku akan bersenang-senang denganmu. Mata Jiang Chen dingin, dan dia berdiri dengan pedangnya, menyerang dengan pedang, dan langit berputar. Seluruh gunung dan sungai tampak tenggelam terus-menerus. Jiang Chen memegang pedang naga surgawi dengan erat dan meraung. Kekuatan pedang naga surgawi tidak kurang dari pedang tumpul Kiyu Yuji, dan kekuatan pedang-pedang naga surgawi tak tertandingi. Begitu roh pedang keluar, siapa yang akan bertarung? Roh pedang-pedang naga surgawi selalu menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Jiang Chen hampir tidak pernah membiarkan roh pedang itu terhunus, dan kali ini, pedang naga langit juga tampaknya telah mengalami krisis besar dan mulai meledak dengan liar. Dengan satu pedang, pisau tumpul besar Kiyu Yuji mundur, dan mata Kiyu Yuji bahkan lebih berkedip. Pedang naga langit Jiang Chen, Long Yin Roar, dan kekuatan roh pedang sepenuhnya menekan pisau tumpul besarnya, jika tidak, dia akan bisa menggunakan satu pisau sendiri. Potong Jiang Chen menjadi dua bagian. Jiang Chen menggunakan tangga untuk memanjat ke langit dan mulai terus-menerus mengelilingi Kiyu Yuji, berebut dari kiri ke kanan, matanya sangat tenang. Kecepatan Jiang Chen selalu menjadi penyakit jantung Kiyu Yuji. Setelah bertarung dengan orang ini untuk waktu yang lama, dia bisa tetap tak terkalahkan. Alasan utamanya adalah kecepatannya terlalu cepat, dan kali ini dia bahkan mempermainkan dirinya sendiri. Berputar-putar, Kiyu Yuji sangat marah di dalam hatinya. Kecepatan menaiki tangga dalam empat perempat jauh melebihi Kiyu Yuji. Jiang Chen mulai dengan panik mengatur formasi. Jika dia ingin melawan Kiyu Yuji, dia harus mengaktifkan formasi pedang Asura, jika tidak dia tidak akan mampu menahan serangan itu. Serangan lawan, ofensif. Satu demi satu pisau, Jiang Chen tidak mungkin melarikan diri sepanjang waktu, jadi sebaiknya dia kabur saja. Dia tidak mencoba untuk bertahan hidup, tetapi untuk menang. Langkah Jiang Chen stabil, dan dia membuat kemajuan dengan mundur, menghadapi tebasan Kiyu Yuji. Demi tebasan, Jiang Chen hanya bisa menghindari keunggulannya dan perlahan mulai mencari peluang. Akhirnya, formasi pedang Asura Jiang Chen dibentuk, tetapi dia juga ditekan oleh Kiyu Yuji dan sulit untuk bergerak. Formasi pedang selesai, Jiang Chen harus keluar semua, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jiang Chen sangat tertekan, dia tidak tahu kapan dia akan bisa memiliki kekuatan melempar kacang dan berubah menjadi tentara. Kemudian formasi pedang Asura bisa diatur sesuka hati. Yang paling penting adalah bahwa 36 senjata ajaib terlalu kuat, Jiang Chen perlu mengontrolnya dengan hati-hati, dan orientasi formasi juga berbeda. Formasi biasa mungkin dapat menyebarkan kacang ke tentara, tetapi formasi pedang Asura yang begitu kompleks, Jiang Chen tidak berani mencobanya, karena dia tahu bahwa setelah mencobanya, itu juga tidak berhasil. Hanya ketika kaisar bintangnya sendiri cukup kuat, Jiang Chen mungkin bisa mencobanya, mengalihkan perhatiannya dari menggunakannya, dan kemudian dimungkinkan untuk menyelesaikan susunan Asura Suot Arai, tapi itu hanya sebuah ide. Sekarang, yang paling penting adalah membunuh orang tua ini. Hanya dengan membunuh Kiyu Yuji dia bisa menjadi harta karun. Orang-orang dari klan Yu semua harus terkutuk, tetapi Jiang Chen tidak akan memilikinya. Formasi pedang Asura, beritahu aku. Jiang Chen memegang pedang naga langit dan mengambil alih mata formasi. Pada saat ini, semua 36 prajurit kelas 7 berada di posisi mereka, dan pedang naga surgawi ditambahkan untuk bergerak. Dunia, dengan formasi pedang bersama-sama, langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap, dan pegunungan dan sungai di sekitarnya tampaknya menjadi stagnan. Dalam formasi pedang, Jiang Chen seperti dewa, memerintah dunia, menunjuk Kiyu Yuji dari jarak. Trikelang, formasi belaka, ingin menjebaku juga. Bermimpi, Kiyu Yuji mencibir, tetapi yang tidak dia duga adalah pedang ki yang menakutkan itu jatuh dari langit, semakin banyak, bahkan dia menjadi semakin banyak. Membentang, Jiang Chen ini benar-benar keji, begitu banyak prajurit ilahi seperti pedang tumpul besarnya sendiri, bagaimana dia bisa mengendalikan mereka. Langit dan bumi berubah, ilmu pedang berubah, hati Kiyu Yuji tenggelam saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Jiang Chen, dia tidak akan bisa melawannya, tetapi pada saat ini, Kiyu Yuji tahu bahwa dia salah. Formasi orang ini benar-benar terlalu kejam, dan itu semua adalah pedang yang menakutkan, energi, satu demi satu bayangan pedang, datang melalui langit, seperti itu sama selamanya. Jiang Chen melakukan semua yang dia bisa, dan kengerian formasi pedang asura juga ditampilkan dengan jelas saat ini. Tidak hanya Kiyu Yuji, tetapi wajah semua orang ngeri. Fakta bahwa Jiang Chen bisa memiliki formasi yang begitu menakutkan benar-benar membuat hati Klan Yu bergetar. Orang ini bahkan memiliki keterampilan ini. Tidak mungkin, dia tidak bisa menjadi lawan Kiyu Sanren. Terlalu dini untuk mengatakan ini, orang ini di luar dugaan kami, tidak mudah bagi Kiyu Sanren untuk memenangkannya. Saya percaya Kiyu Sanren, orang ini harus berjuang sampai mati. Jangan meremehkan siapapun, jika tidak, kita akan kalah. Sangat menyedihkan. Orang-orang dari Klan Yu jatuh kediam, bahkan Yan Fei tidak terkecuali, dia secara alami percaya pada kekuatan tuannya, tetapi kekuatan Jiang Chen juga tidak bisa diremehkan. Metode pembentukan Jing Tian Wei Di semacam ini, jika itu mereka, tidak ada yang bisa bertahan. Mata Jiang Chen sedikit menyipit, matanya seperti pedang, dia mengayunkan pedang naga langit, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, semua menekan ke arah Kiyu Yuji saat ujung pedang-pedang naga langit menunjuk. Formasi selesai, 10 ribu pedang kembali ke leluhur mereka. Kiyu Yuji meraung seolah-olah dia menghadapi musuh besar, memegang pisau tumpul besar di tangannya, menyerang dengan panik, terus-menerus membelah bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari formasi pedang surah. Jika formasi pedang ini dikendalikan oleh seseorang dengan kekuatan yang sama, Kiyu Yuji akan Anda tahu bahwa Anda tidak dapat bertahan hidup. Untuk alasan ini, kekuatan Jiang Chen juga membuatnya melihat sisi yang luar biasa. Orang ini jelas sudah mati, dan dia sudah di akhir hidupnya. Dia bisa memberi pelajaran pada dirinya sendiri. Ini adalah yang paling menakutkan. Jiang Chen tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan di hatinya. Tujuannya sangat jelas. Membunuh Kiyu Yuji dan mendapatkan harta klan Yu adalah tujuan utamanya. Penindasan yang dibawa oleh surah SWOT Arai ke Kiyu Yuji tidak terbatas. Kiyu Yuji mengambil setiap langkah, tetapi luka di tubuhnya meningkat, dan itu tidak dapat dipertahankan. Jika ini berlanjut, dalam seperempat jam, dia pasti akan mati. Kiyu Yuji menarik nafas dalam-dalam, jika dia benar-benar mati di sini, itu akan terlalu memalukan, dan dia dibunuh oleh seorang pria yang kurang dikenal di surga kelima bintang, bahkan jika dia mati, dia tidak akan bersedia. Kursi ini pasti akan membuatmu membayar harganya. Kiyu Yuji meraung liar, menebas langit, berlari melintasi alam semesta, tetapi dalam formasi pedang surah, bayangan pedang tak berujung yang terbentuk dengan sendirinya. Adalah Kiyu Yuji. Yuji sulit untuk ditolak, tapi Jiang Chen tahu lebih baik daripada siapapun di dalam hatinya bahwa meskipun formasi pedang surah ini cukup ganas, tidak mungkin baginya untuk bertahan terlalu lama. Dia harus bertarung dengan cepat. Sepertinya tuannya benar-benar marah kali ini. Kiyu Yuji ini, saya pikir saya akan kalah. Raja Hitam masih sangat percaya diri pada Jiang Chen. Saat ini, kekuatan formasi pedang surah ditampilkan sepenuhnya, bahkan jika itu adalah tingkat bintang. Bahkan penguasa surga ke-8 tidak dapat menahannya dengan tajam. Ini adalah dominasi Jiang Chen. 29 pedang, 30 pedang, 30 pedang, aliran niat pedang yang tak berujung menyapu udara. Kiyu Yuji sangat menakjubkan dan terus mundur, tetapi hujan ribuan pedang tidak akan memberinya apa-apa. Peluang, siapapun yang menghentikanku akan mati. Jiang Chen menghunus pedangnya dan melihat sekeliling, amarahnya meroket. Bahkan jika itu hanya surga tingkat 5 tingkat bintang, potensi yang meledak Jiang Chen tidak takut pada siapapun, dan dia ingin lebih tinggi dari ujian surgawi. Sekarang, saatnya untuk membunuhmu. Jiang Chen bertanggung jawab atas formasi tanpa gangguan, tetapi dia tahu betul bahwa dia takut segalanya akan berubah, dan dia harus membunuh Kiyu Yuji sesegera mungkin. Bagaimanapun, kekuatan lawan terlalu kuat. Tangan pemetik bintang, telapak tangan Jiang Chen bergerak, kekuatan bintang-bintang tidak dapat diprediksi, telapak tangan yang sangat besar, dari awan, keluar, dengan aura bintang yang menghancurkan langit dan bumi, menyelimuti Kiyu Yuji di atas. Kepala, tidak, tidak mungkin, Kiyu Yuji menunjukkan ekspresi panik. Meskipun sebelumnya dia dalam keadaan pasif, tidak mudah bagi Jiang Chen untuk membunuhnya. Saat telapak tangan destroyer meluncur turun dari awan, Kiyu Yuji tahu bahwa waktu kematiannya telah tiba. Pemetik bintang, memegang matahari dan bulan untuk memilih bintang-bintang. Jiang Chen akhirnya merasakan kengerian dari Starpeaker, tetapi orang yang paling intuitif adalah Kiyu Yuji, karena sekarang Kiyu Yuji tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jangan bunuh aku, jangan, jangan. Wajah Kiyu Yuji penuh dengan kepanikan, dan bahkan Yanfei dan yang lainnya di samping tercengang, Kiyu Yuji berlutut perlahan, telapak tangan yang menakutkan menembusnya. Segera, puluhan ribu bayangan pedang menembus tubuhnya. Mata Kiyu Yuji dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Pada saat kematiannya, dia tidak percaya bahwa Jiang Chen akan memiliki cara yang begitu kuat untuk melampaui San Zongtian dan melenyapkan dirinya sendiri. Itu seperti sebuah fantasi. Tapi Jiang Chen melakukannya, dan semua orang dari klan Yu tertegun di tempat. Pada saat ini, satu-satunya harapan mereka juga dihancurkan oleh Jiang Chen. Jiang Chen menghela nafas lega, dan seluruh orang terhuyung-huyung selangkah, hampir jatuh ke tanah, bersandar pada pedang dengan satu tangan, terengah-engah. Bayangan pedang di kehampaan berangsur-angsur menghilang, tubuh Kiyu Yuji juga terlempar dari langit, dan akhirnya menyentuh tanah, menyebabkan awan debu. Kiyu Yuji meninggal, dan pembangkit tenaga listrik tingkat 8 bintang benar-benar jatuh. Yanfei tidak percaya sama sekali. Pada saat ini, dia terus menggelengkan kepalanya, Kiyu Yuji meninggal, dan mereka juga akan kehilangan dukungan terakhir mereka. Setelah bertahun-tahun, setelah banyak kesulitan dan rintangan, Yanfei akhirnya mencapai 9 bintang, tetapi pada akhirnya, dia membuat gaun pengantin untuk orang lain, dan saudara-saudaranya dari klan bulu, ribuan dari mereka, semuanya binasa, yang membuatnya tidak dapat diterima apapun yang terjadi. Tapi fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sekarang Yanfei hanya bisa menunggu untuk mati. Jiang Chen ingin membunuh mereka, sesederhana menghancurkan semut. Raja Hitam, bunuh mereka semua, dan jangan tinggalkan satupun dari mereka. Jiang Chen berkata dengan suara rendah. Bajingan, klan bulu tidak akan membiarkanmu pergi, Jiang Chen, kamu adalah iblis. Yanfei meraung, meraung, seluruh orang tampak gila, bagaimanapun juga, ini adalah kerja kerasnya selama bertahun-tahun, dan itu menghilang dalam sekejap. Sekejap, berubah menjadi tidak ada, siapapun sulit dikendalikan, mati di matanya tidak begitu menakutkan lagi, yang menakutkan adalah usahanya sendiri tidak layak disebut, dan akhirnya musuh-musuhnya telah menduduki harta karun itu. Mata Jiang Chen, Gu Jing Wubo, Yanfei dan yang lainnya tidak boleh mati, karena ketika mereka datang ke Milan Star, mereka membantai lebih dari 10 juta. Ini adalah hukuman terbaik untuk mereka. Ketika Jiang Chen melihat monumen sumber, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat, harta di monumen sumber ini semuanya harus berpindah tangan sekarang. Tapi apa yang tidak diharapkan Jiang Chen adalah bahwa monumen kuno yang tertutup debu mulai retak terbuka. Apa ini? Luoying melihat benda-benda di tanah, itu adalah harta yang digali dari monumen sumber bawah tanah. Semua mulai retak, mungkinkah itu sesuatu di monumen kuno ini? Apakah ada pertanda buruk? Raja Hitam juga memandang Jiang Chen dengan ekspresi serius di wajahnya. Segera lepaskan semua budak. Jiang Chen berkata dengan suara yang dalam, dan mereka bertiga dengan cepat mulai menyelamatkan ratusan ribu penduduk asli bintang Milan, kecuali belenggu di tubuh mereka. Terima kasih para dewa atas penyelamatanmu, terima kasih para dewa. Kebaikan besar para makhluk abadi tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih para dewa. Tak terhitung banyaknya orang yang berlutut dan menundukkan kepala serta membungku kepada Jiang Chen, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengurus itu lagi. Monumen tampaknya telah berubah sedikit. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kalian semua pergi dulu. Aku khawatir monumen kuno ini telah berubah. Demi keamanan, tinggalkan tempat ini dengan cepat. Kata Jiang Chen dengan sungguh-sungguh. Semua orang melarikan diri pada saat ini, menuju ke segala arah. Kata-kata Jiang Chen seperti dekrit kekaisaran bagi mereka, pahlawan muda dan menjanjikan ini menyelamatkan hidup mereka, dan juga menghidupkan kembali bintang Milan mereka. Untungnya, bulu-bulu itu tidak menempati mereka rumah, jika tidak, Milan Star akan sepenuhnya menjadi api penyucian. Semua budak itu terluka dan terluka. Luo Ying penuh dengan kebencian dan simpati, tapi untungnya Jiang Chen ada di sana untuk membalikkan keadaan dan membantu bangunan itu runtuh. Baru kemudian Milan Star mendapatkan kembali kebebasannya. Orang-orang di sini juga mendapatkan kembali mereka kebebasan. Tetapi pada saat ini, semua harta yang digali dari monumen kuno terus-menerus retak, dan retakan muncul satu demi satu. Jiang Chen juga memiliki firasat buruk, benda ini tidak akan hidup, kan? Tuan, saat ini tidak baik, saya pikir kita harus bersembunyi, mari kita tunggu dan lihat saja. Raja Hitam berkata dengan suara rendah. Kalau begitu kita lahir dan mati, bukankah kita bermain sia-sia? Jiang Chen menghela nafas, wajahnya sangat enggan, dia tidak takut 10 ribu untuk berjaga-jaga, tetapi dia tidak bisa kembali tanpa hasil, kan? Berusaha keras untuk membunuh orang-orang ini dan sekarang menyuruhnya melarikan diri. Ini bukan gaya Jiang Chen. Ini bukan untuk apa-apa, kami telah menyelamatkan jutaan orang, dan jasanya tidak terbatas. Luoying tersenyum sedikit. Persetan, bolehkah aku memakannya? Meskipun aku baik dan murah hati, jika aku tidak menangkapnya kali ini, aku tidak akan bisa tidur dalam mimpiku. Jiang Chen memutar matanya. Ngomong-ngomong, aku selalu merasa ada yang salah. Luoying juga membuang senyumnya. Warhammer ini terlihat bagus, aku akan mengambilnya dulu. Jiang Chen merayu warhammer hitam dengan ekspresi gembira di wajahnya. Warhammer ini seukuran kepala manusia, dengan pegangan pendek, diukir dengan pola yang mirip dengan anggrek, dan gelap dan berat. Jiang Chen melihat bahwa palu perang hitam ini tidak biasa. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Pada palu perang hitam ini, korosi seperti sarang lebah telah terpapar. Jejak waktu telah meninggalkan jejak di atasnya. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa ini jelas merupakan senjata ajaib dari bijih, dan itu bahkan lebih baik daripada pedang naga surgawi miliknya. Sangat disayangkan bahwa itu sudah menjadi sisa tentara, tetapi kekuatannya mungkin tidak kurang dari pedang naga surgawi. Jiang Chen tidak banyak bicara, dan menyingkirkan palu perang terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini, apa yang dikhawatirkan Jiang Chen akhirnya terjadi. Tepat di atas monumen sumber terbesar, itu terkoyak, dan sosok kering itu secara bertahap mengangkat bahunya dan perlahan mengangkatnya. Sialan kau abadi. Nenek, dia benar-benar akan membunuhnya. Benda ini benar-benar hidup. Jiang Chen menghirup udara padat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun tanpa akhir, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang pernah berdiri di puncak dunia abadi benar-benar hidup kembali. Ini, Luo Ying juga tercengang, dan dia tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Setelah bertahun-tahun, mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasinya. Mungkin hanya orang ini di reruntuhan kuno yang tahu berapa tahun dia telah tidur. Bagaimana mengerikan? Orang ini melihat kita, Tuan, lari. Hei Wang berkata dengan suara yang dalam, tanpa sadar mundur ke belakang, seperti yang diharapkan, sosok itu berdiri perlahan, meskipun tubuhnya masih terasa sedikit berkarat, tidak terlalu fleksibel. Tapi baju besi di sebelahnya, senjata ajaib, muncul lagi padanya. Mengenakan baju perang, pedang di tangan kiri, pisau di tangan kanan, dan tiga kapak di belakang, itu perkasa dan mendominasi. Pada saat ini, tubuhnya telah pulih hingga lebih dari sepuluh kaki, yang dua kali lebih tinggi dari orang biasa. Wajah yang perkasa dan mendominasi, dengan perubahan dan kebingungan selama bertahun-tahun, memandang Jiang Chen dan yang lainnya. Kamu membangunkanku. Suara serak itu penuh dengan keagungan dan niat membunuh. Aku bisa tidur selama ribuan tahun. Pada saat itu, kekuatanku akan dapat pulih hingga lebih dari 50%. Sayangnya, sekarang hanya 30%. Sial, raksasa perang itu mengerutkan kening dan meraung. Dengan raungan, langit dan bumi berubah warna, dan angin dan awan bertemu. Pada saat itu, Jiang Chen akhirnya menyadari betapa kuatnya pria itu. Orang kuat ada di depannya, dan dia tidak perlu mengulangi detail apapun. Kekuatan orang ini sangat kuat, sehingga raungan membuat situasi berubah warna, dan semuanya bergetar. Penindasan yang dia bawa pada dirinya sendiri tampaknya merupakan bawaan, nafas atasan berada di atas langit, Raja Hitam dan Luo Ying telah lama tidak dapat bertahan, dan bahkan telah ditekan oleh momentum ini harus berlutut. Titik, Jiang Chen berdiri di antara langit dan bumi, dan penindasan tubuhnya juga membuatnya merasa sedikit sakit, tetapi jalannya sendiri juga di atas langit, cara lingtian, tanpa takut akan langit. Dalam menghadapi penindasan yang diberikan kepadanya oleh raksasa perang, itu hanya dalam hal kekuatan. Orang ini lebih kuat dari Kiyu Sanren sebelumnya. Jiang Chen sangat terkejut, dia mungkin telah melampaui tingkat bintang. Beberapa semut, yang berani mengingini prajurit ilahiku, mati. Raksasa perang mendengus dingin, matanya acu tak acu, tidak senang atau sedih, dia jatuh dengan pisau, dan Jiang Chen berdiri dengan pedangnya, menghadap ke langit. Titik, tapi pisau ini langsung menebas pedang naga langit Jiang Chen ke dalam lubang hidup, sosok Jiang Chen terbang terbalik, dan wajahnya penuh kejutan. Melihat celah di pedang naga surgawi, mata Jiang Chen menjadi lebih berapi-api. Dia tahu bahwa dia benar-benar bertemu dengan karakter niubi hari ini. Apakah ini hanya memulihkan 30% dari kekuatannya? Jiang Chen tidak bisa menangkap satu gerakan pun, dan bahkan pedang naga langit hampir terputus. Jiang Chen saat ini hanya memiliki satu keyakinan di hatinya, melarikan diri. Ini adalah ide yang tidak pernah dimiliki Jiang Chen sebelumnya, karena raksasa perang ini, dengan pisau lain, kemungkinan besar akan dibacok sampai mati olehnya. 4705. Aku tidak menyangka kamu bisa mengambil pisau dariku, tidak buruk, sangat bagus. Raksasa perang itu memegang pedang di tangannya, dan bangkit di udara lagi. Serangan dari pisau perang, dentang, pada, pedang naga langit Jiang Chen, sepertinya ada celah lain, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Wajah Jiang Chen pucat pasi dan darah menyembur deras, dia tidak tahan lagi, dan seluruh tubuhnya tampak lumpuh. Belum lagi kekuatannya saat ini tidak sebaik sebelumnya, bahkan di masa puncaknya, Jiang Chen tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa mengambil langkah ketiganya. Ayo cepat, kapan kita akan menunggu? Jiang Chen meraung, dan pada saat ini, dia juga menggunakan tangga untuk naik ke langit dan dengan cepat bergegas pergi. Mendaki tangga, wajah raksasa perang itu berubah, dan kilatan ekstasi segera muncul. Hati Jiang Chen membeku, buruk, orang ini tampaknya mengenali tangga ke langit, dan dia tampaknya memiliki pemahaman tentang tangga ke langit, bukankah ini kehilangan nyonya dan tentara? Kemana harus melarikan diri? Bahkan jika Anda memiliki tangga ke langit, Anda tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan saya. Raksasa perang meraung dan menginjak awan biru, mengejar Jiang Chen. Hati Jiang Chen sangat menakjubkan, dan dia tampaknya benar-benar meremehkan orang ini. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik utama sebelum ratusan juta tahun yang lalu. Tapi dia juga bukan vegetarian, jadi dia tidak akan lari jika dia mengalahkanku. Namun, Jiang Chen menemukan bahwa dia tidak bisa berlari lebih cepat dari raksasa perang ini, kecepatannya tidak lebih lambat atau bahkan lebih cepat daripada ketika dia melemparkan tangga ke surga. Nenek, bukankah ini cetakan darah selama delapan kehidupan? Jiang Chen sedikit menyesal, mengapa dia tidak lari lebih cepat? Sekarang orang menyebalkan ini mengincarnya, situasinya bahkan lebih sulit. Dia tidak bisa melawan dan dia tidak bisa lari? Jiang Chen sangat tertekan, dan bahkan nyawa mereka bertiga dipertaruhkan. Bahkan kecepatan menaiki tangga bukanlah lawan dari raksasa perang ini. Jiang Chen hanya bisa memilih untuk melawan daerah terpencil. Ini adalah pilihan terakhirnya. Itu tergantung pada apakah pikiran ilahi dapat membingungkan raksasa perang ini. Jika dia tidak bisa membingungkan dia jika demikian, maka hanya ada satu cara untuk pergi. Seni pikiran ilahi, satu pemikiran surga. Jiang Chen sudah bertekad untuk mati, dan jiwa bintang dalam hidupnya meledak dalam sekejap, memenuhi seluruh bintang milan. Pada saat itu, raksasa perang benar-benar mandek, dan sepenuhnya diserap oleh seni pikiran ilahi Jiang Chen. Cantik, Jiang Chen bersemangat. Seperti yang diharapkan, raksasa perang ini baru saja bangun, dan kekuatan jiwanya belum pulih. Tuan, aku akan menghancurkannya. Raja Hitam memukul keras, mencoba membunuh raksasa perang, tetapi ditangkap oleh Jiang Chen. Kentut, jika kita tidak pergi sekarang, kita semua harus mati di sini. Kamu masih ingin membunuhnya? Kamu sedang bermimpi. Jiang Chen meraung, dan membawa Luo Ying dan Hei Wang ke Changlan Senzu, dan mulai menuju-menuju kedalaman alam semesta. Titik, setelah beberapa nafas, raksasa perang akhirnya membuka matanya, tetapi saat ini Jiang Chen sudah menghilang. Pergilah ke tanah, aku pasti akan menemukanmu, palu perangku. Raksasa perang itu mengepalkan pedangnya, menebas secara vertikal dan horizontal, menebas melintasi pegunungan, dan penuh amarah. Seorang anak bintang lari, yang terlalu memalukan. Raksasa perang menahan pikirannya, wajahnya serius, dan ketika dia melihat ke atas, sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjebaknya. Sudah dua zaman, dan aku akhirnya kembali. Di dunia abadi, hanya aku yang abadi. Raksasa perang meraung, membubung, meninggalkan bintang milan dan terbang lebih dalam ke alam semesta. Pada saat yang sama, di kedalaman alam semesta, di hutan belantara dan jadi, seorang pria muda dengan wajah kekanak-kanakan mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang. Alam semesta tak berujung tidak terbatas, tetapi bintang terang, bereinkarnasi dari tanah, sekali lagi menggantung tinggi di atas langit. Aku tidak menyangka orang itu akan kembali lagi. Jiang Chen menghela nafas, wajahnya sangat muram, dan akhirnya melarikan diri. Pada saat ini, itu adalah keajaiban bahwa mereka dapat bertahan hidup. Tidak ada yang tahu siapa orang itu, Jiang Chen tidak tahu, Luo Ying tidak tahu, dan bahkan Raja Hitam yang mengikuti mantan tuannya dan bepergian ke seluruh dunia abadi tidak tahu. Raksasa perang itu seharusnya benar-benar pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menyegel dirinya di Monumen Sumber sebelum tahun-tahun tanpa akhir. Terlalu mudah bagi kita untuk melarikan diri dari tangannya. Raja Hitam juga terus bernafas. Ketakutan di hati. Ngomong-ngomong, kami akhirnya berhasil melarikan diri. Kami tidak akan pernah mati. Saya tidak ingin bertemu pria seperti ini lagi. Jiang Chen memutar matanya dan berkata, Jika Anda mendengarkan saya sebelumnya dan meninggalkan Milan Star, mungkin tragedi ini tidak akan terjadi. Luo Ying cemberut dan berkata, juga memiliki ketakutan yang tersisa. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong, hahaha. Kata Jiang Chen sambil tertawa lebar, perasaan sisa hidupnya setelah bencana masih sangat nyaman, memegang palu perang di tangannya, Jiang Chen akhirnya bermain tidak sia-sia. Kebenaran memasuki Baoshan dan kembali dengan tangan kosong pasti tidak akan rusak. Kamu benar-benar tidak mati. Luo Ying tidak bisa menahan senyum. Bahkan di tempat yang putus asa, Jiang Chen tidak lupa untuk mengambil hartanya. Itu wajar. Tapi sayang, pedang naga langitku dipotong dua celah oleh raksasa perang itu. Kata Jiang Chen dengan sangat tertekan. Namun, saya punya ide di hati saya, dan kemudian saya memikirkannya, saya bisa melelehkan palu perang ini dan menciptakan kembali pedang Tianlong. Betapa jeniusnya aku, Jiang Chen merasa jauh lebih nyaman di hatinya, jika tidak, jika pedang naga surgawi benar-benar terputus, hatinya masih akan dipenuhi dengan kesedihan. Pedang naga surgawi sekarang bukan hanya pedang, tetapi juga kerabatnya sendiri. Dari benua Seng Yuan sampai sekarang, setelah mengalami banyak pertempuran dengannya, pedang naga surgawi telah memiliki roh pedang. Pedang ini adalah kerabatnya sendiri. Lihatlah bagaimana aku melelehkan senjata ajaibmu, dan berharap aku untuk kedua kalinya membuat pedang yang tiada taranya. Jiang Chen berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, tanpa sadar, mereka telah berada di Changlan Senzu, dan mereka telah terbang selama lebih dari setengah bulan, tetapi kali ini mereka tidak cemas seperti mereka pergi ke Lisan sebelumnya. Jadi dalam setengah bulan, mereka baru saja melompat ke wilayah bintang batian dan wilayah bintang kiamat, hanya tepinya. Ayo pergi ke wilayah bintang batian selanjutnya, mencari Feng Er, kita tidak bisa berhenti. Saya telah mencari wilayah bintang Tian Qi, dan tidak ada jejak Feng Er. Kali ini, mari kita pergi ke wilayah bintang batian dan mengambil tampan. Gumam Jiang Chen, hatinya penuh dengan desahan, Feng Er, Feng Er, kamu tidak boleh mengecewakan keinginan ayahmu, kamu harus membiarkan aku menemukanmu. Jiang Chen dan yang lainnya mengendarai Chang Lan Senzu sepanjang jalan dan sampai di perbatasan wilayah bintang batian. Ada bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, semua jenis, penuh dengan bintang terang, dan keberadaan misterius di mana-mana, membuat orang penuh rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya Jiang Chen membayangkan berkeliaran di alam semesta, langit berbintang tak terbatas di luar, saya tidak tahu misteri macam apa yang ada, dunia abadi begitu besar sehingga Jiang Chen tidak bisa melihat ujungnya, dan bisa te menemukan tepi, setidaknya wilayah bintang batian bukanlah sesuatu yang Anda dapat melintasi dengan santai. Ukuran wilayah bintang batian juga jauh lebih menakutkan daripada wilayah bintang kiamat. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh alam semesta, dan bintang-bintang yang rusak juga mengambang di antara langit dan bumi. Ada bintang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi beberapa sangat dingin, beberapa sangat panas, dan beberapa tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Sangat sulit untuk menemukan dunia astral yang benar-benar lengkap yang cocok untuk tempat tinggal manusia. Bahkan seluruh wilayah bintang batian cocok untuk tempat tinggal manusia hanya ada beberapa bintang, tetapi ada ribuan bintang di wilayah bintang batian. Bintang-bintang yang mempesona, beberapa memancarkan cahaya biru redup, beberapa penuh dengan cahaya ungu dan bayangan, dan beberapa berwarna-warni, yang semuanya adalah kecemerlangan di kedalaman galaksi ini. Jiang Chen dan Luo Ying tidak tahu berapa lama mereka telah berjalan, tetapi sudah lebih dari dua tahun, dan akhirnya mereka melihat area di mana manusia muncul. Pembangkit tenaga listrik tingkat bintang mampu melakukan perjalanan melalui alam semesta, tetapi kecepatannya ditekan oleh gaya gravitasi antara alam semesta, dan itu sangat lambat. Hanya artefak perjalanan waktu seperti Changlan Senzu Jiang Chen yang dapat mengabaikan perbatasan apapun, melintasi di akan. Sepanjang jalan, Jiang Chen secara bertahap mulai melihat banyak orang yang kekuatannya di atas level bintang, untuk menjadi pengembara antar bintang yang berkualitas, level bintang adalah kekuatan paling dasar. Jika kekuatannya tidak cukup, pertama-tama, ia tidak akan mampu bertahan di alam semesta, dan ia akan dihancurkan oleh gravitasi di dunia abadi, sehingga pengembara antar bintang pun sangat berhati-hati. Sepertinya ada turbulensi ruang waktu yang kuat di depan, dan kita telah menghadapi gelombang ketujuh pengembara antar bintang. Kata Luo Ying, Changlan Senzu melayang, dan mata para pengembara antar bintang itu penuh dengan rasa iri, tetapi jika mereka ingin mendapatkan artefak perjalanan ruang waktu seperti itu, itu akan bergantung pada kebetulan. Ini pasti bos setingkat nebula atau bahkan lebih kuat. Ya, kapan kita bisa memiliki artefak seperti itu? Mencapai nebula kita sudah jatuh bahkan sebelum kita mencapai pembangkit tenaga listrik tingkat nebula. Titik, ya, hari-hari mengjilat darah tidak begitu mudah. Pengembara antar bintang adalah keberadaan semua orang berteriak dan memukul, kita harus berhati-hati. Titik, banyak pengembara antar bintang menghela nafas dengan tulus ketika mereka melihat Changlan Senzu Jiang Chen terbang melewatinya, tetapi di dunia ini di mana yang lemah memakan yang kuat, begitulah adanya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat bintang seperti mereka. Mari kita singkirkan Changlan Senzu dan lihat apa yang terjadi di depan. Jiang Chen merenung sejenak dan berkata, turbulensi ruang waktu di depan menjadi semakin kuat, dan jumlah orang juga meningkat. Saya tidak tahu siapa itu, orang. Tidak semua pengembara antar bintang. Oke, Luo Ying mengangguk, keduanya menemukan tempat tersembunyi, menyingkirkan Changlan Senzu, dan terus terbang ke depan. Hanya pada saat ini Jiang Chen menyadari betapa lambatnya kecepatannya. Dia seperti siput. Dia tidak bisa dibandingkan dengan sepersepuluh ribu Changlan Senzu. Ini terlalu memalukan. Dengan kecepatan ini, jika kita ingin melintasi wilayah bintang batian, diperkirakan akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Kata Luo Ying sambil tersenyum masam. Ini tidak senyaman Changlan Senzu, tapi kita tidak di sini untuk menikmatinya. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi di depan. Jiang Chen tertawa, mereka berdua melompat ke depan, tetapi kecepatannya masih sangat memalukan. Saudara ini, mengapa ada begitu banyak orang di sekitar, dan ada turbulensi ruang waktu yang mengerikan, tidak bisakah kita lewat di sini? Jiang Chen melihat seorang pria muda yang sedang menonton dari kejauhan, berdiri di atas asteroid, dan tanya, jalan. Kalian datang dari jauh, kan? Tidakkah kalian tahu ini? Pemuda itu tercengang dan langsung berkata, ya, kami datang dari jauh, berencana untuk pergi ke area inti wilayah bintang batian, wilayah bintang batian. Saya dapat melihat bahwa dalam radius 10.000 mil, tampaknya turbulensi luar angkasa sangat besar, dan ada banyak orang di sini. Jiang Dasrot, itu benar, ini adalah pintu masuk ke Neterward, dan itu juga salah satu dari delapan tempat berbahaya di wilayah bintang batian. Pada hari kerja, dalam jarak 100.000 mil dari tempat ini, semua bergolak dalam ruang dan waktu, bahkan jika sebuah nebula pembangkit tenaga listrik tingkat memasukinya secara tidak sengaja, itu akan itu hanya dicekik, jadi itu disebut pintu masuk ke dunia bawah. Tapi setiap 900 tahun di sini, akan ada kontraksi turbulen yang langka, dan aliran turbulen 100.000 mil akan menyusut hingga jarak 1 km. Di dalam, akan ada banyak harta, beberapa di antaranya tidak lengkap, beberapa bekas, tetapi juga akan ada beberapa harta langka surga dan bumi, yang dikeluarkan dari pusat-pusaran ruang dan waktu yang bergejolak. Bukankah itu luar biasa? Hehehe, tetapi di mil terakhir, tidak ada yang bisa masuk, saya juga tidak bisa, Tianwang Laozi. Dikatakan bahwa pernah ada pembangkit tenaga listrik tingkat nebula yang tidak percaya dalam kejahatan dan mencoba masuk ke dalamnya, tetapi dia dicekik dan mati. Sejak itu, tidak ada yang berani memasukinya dengan tergesa-gesa, kata Lin Xiao Guo dengan wajah menggoda. Kalian berdua sangat kuat, kalian harus pergi lebih jauh dari yang saya bisa, dan ketika turbulensi ruang dan waktu benar-benar menyusut hingga dalam jarak 1 km, Anda dapat mengambilnya, orang-orang di sekitar sedang menunggu saat ini. Siapapun yang meraihnya, itu adalah orang yang mengambilnya. Bagaimanapun, itu adalah hal yang tidak memiliki pemilik. Meskipun harta di sini tidak unik dan langka, beberapa harta masih luar biasa. Tidak ada yang tahu bagaimana turbulensi spasial di sini muncul. Mungkin itu disebut pintu masuk ke dunia bawah karena terhubung ke akhir dunia tertentu, kalian berdua harus berhati-hati. Kekuatan Lin Xiao Guo ada di kuartet bintang, dan kekuatan Jiang Chen dan Luo Ying bahkan lebih tinggi daripada Luo Ying. Dia lebih kuat. Terima kasih telah memberi tahu saudaraku. Jiang Chen berkata sambil tersenyum, tetapi dia tidak menyangka ini adalah jedi yang sudah mati. Pintu masuk ke Neterward, sepertinya jika kamu ingin melewati sini, kamu harus melewatinya. Tidak masalah, itu hanya sedikit usaha, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke alam bintang batian. Apakah Anda tahu seberapa jauh kita dari alam bintang batian? Anda tidak akan dapat mencapai bintang batian. Alam tanpa sepuluh ribu tahun orang-orang di sini, saya hampir tidak pernah ke alam bintang batian, meskipun itu adalah inti dari alam bintang batian, tetapi yang kuat seperti awan, lebih baik tinggal di sudut, hahaha. Lin Xiao Guo berkata dengan senyum ringan, wajahnya tenang dan penuh kerinduan untuk hidup, tetapi tidak ada belenggu sumpah untuk mengejar keabadian, bebas dan mudah. Jiang Chen bahkan sedikit iri. Orang seperti itu akan lebih bahagia dan lebih bahagia daripada dirinya sendiri. Jika tidak ada beban berat di tubuhnya, siapa yang akan mempertaruhkan nyawanya besok? Jika dia bisa tinggal di alam dewa dan menikmati kebahagiaan keluarganya, dia mungkin tidak memilih untuk melangkah ke dunia abadi ini dan ke dalam siklus kehidupan ini. Itu benar, tetapi jika saya di sini, saya harus pergi ke area inti wilayah bintang batian, wilayah bintang batian, jadi saya masih harus berkeliling. Jiang Chen menghela nafas, tidak akan lama sebelum turbulensi ruang waktu di sana akan menghilang. Kamu harus bersiap sesegera mungkin. Semoga kamu beruntung. Lin Xiao Guo tertawa. Kamu juga. Jiang Chen tersenyum sedikit dan dengan cepat mendekati bagian depan. Karena aliran waktu dan ruang yang bergejolak secara bertahap menyusut, beberapa orang di sekitar juga buru-buru mendekati area inti. Tidak ada yang ingin melepaskan sekali kesempatan dalam sembilan ratus tahun. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan untuk mengubah dan menemukan kembali diri mereka sendiri. Siapapun yang lemah bisa mendapatkan harta dan menonjol, maka di masa depan, di wilayah bintang batian, dia akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan yang kuat akan muncul seiring waktu. Banyak pengembara antar bintang, serta banyak orang dari alam bintang di sekitarnya, semuanya tiba pada saat ini. Ada ribuan pembangkit tenaga listrik tingkat bintang, dan kekuatan mereka lebih kuat dari Master Clan Bulu. Orang-orang ini berhati-hati, kebanyakan dari mereka adalah orang tingkat 3 dan 4 tingkat bintang, dan ada juga bintang 6 atau 7 tingkat. Berat? Tetapi sangat sedikit, banyak yang mungkin tersembunyi dalam kegelapan, diam-diam menonton. Sepertinya, mari kita lihat harta apa yang dibicarakan di sini dulu. Bukankah akan rugi besar jika kita pergi begitu saja? Kata Jiang Chen sambil tersenyum. Kamu tidak pernah tersesat. Kemanapun kamu pergi, kamu harus mengambil segenggam wall. Tertawa, kata Luo Yingjiao sambil tersenyum. Sepanjang jalan, hubungan antara keduanya menjadi lebih dalam dan lebih dalam, meskipun mereka tidak bisa kembali Apokalipse Star Territory, tetapi Jiang Chen berjanji padanya bahwa selama dia menemukan Feng'er, dia pasti akan membawanya kembali ke Apokalipse Star Territory dan memberinya penjelasan lagi. Usat aliran waktu dan ruang yang bergejolak penuh dengan badai, dan tidak ada meteorit di langit berbintang yang panjangnya ribuan kaki. Jiang Chen dan Luo Yingjiao dengan hati-hati berjalan ke tengah pusaran badai. Begini, pada saat itu turbulensi akhirnya akan hilang sama sekali. Hahaha, kesempatan telah datang, apakah kalian semua siap? Kali ini, tidak ada yang mau mencuri harta dariku. Hei, hei, kalau begitu kamu harus bisa menggendong bayi yang baik dan membicarakannya. Benar, jangan berakhir dengan keranjang bambu kosong, itu tidak sepadan dengan kerugiannya. Tutup mulut gagamu, semakin banyak orang, bergegas ke depan, saya melihat cahaya dan bayangan yang menakutkan di tengah pusaran, memenuhi langit, langit dan bumi berubah warna, dan debu menghilang, seperti kelahiran kembali surga dan bumi, kembali ke kedamaian. Ayo, saya tidak tahu siapa yang berteriak. Pada saat ini, semua orang bergegas ke depan. Dalam kehampaan, lapisan benda terus berjatuhan, termasuk tentara yang tersisa dan tombak pendek, pasir dan batu yang berterbangan, serta tanaman dan bunga. Buah-buahan, ada lebih banyak binatang eksotis, tetapi tidak satupun dari mereka yang hidup. Jiang Chen dan Luo Ying saling memandang dan bergabung dengan pasukan penjarahan harta karun. Namun, harta di sini pada dasarnya tidak dapat masuk ke mata Jiang Chen, dia terbang dan langsung menuju ke area inti, di mana dia mungkin dapat menemukan beberapa harta favoritnya. Jiang Chen dan Luo Ying berjalan melewati kerumunan, dan cahaya dan bayangan di sekitarnya menjadi semakin lemah, tetapi beberapa harta yang baik juga muncul, tetapi Jiang Chen masih tidak berhubungan seks, bukan harta nyata. Dia pasti tidak akan menembak, atau terlalu malas untuk menembak. Penasaran, mata Jiang Chen berbinar, dan dia melihat sepotong kayu ungu emas tergantung di langit jauh di dalam inti, menarik perhatiannya. Aku ingin sepotong kayu ini. Jiang Chen tersenyum sedikit, berubah menjadi panah dari tali, dan terbang keluar, dengan bantuan memanjat tangga, kecepatan Jiang Chen melonjak, jauh melebihi master tingkat bintang biasa, membuat banyak orang semua kagum. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan memegang sepotong kayu ungu emas yang panjangnya lebih dari satu meter. Dalam sekejap, aura tenang dan damai diteruskan ke Jiang Chen, dan yang paling penting, Jiang Chen merasa bahwa tubuhnya tampaknya terinfeksi olehnya, dan dia menjadi sangat tenang. Jiwa tampaknya telah dibaptis, itu sangat nyaman, sangat menyegarkan, bahwa dia telah tenggelam dalam perasaan ini sepanjang waktu. Diperkirakan tidak akan butuh waktu lama bagi jiwa bintangnya sendiri untuk meningkat dengan cepat. Jika osmantus emas dapat membiarkan dirinya memasuki keadaan tenang dan damai untuk mengolah jiwa bintangnya, maka kayu emas ungu ini dapat memberinya perasaan yang paling intuitif, dan bahkan transformasi jiwanya. Tetapi dalam hitungan detik, Jiang Chen melihat kayu ungu emas, yang sudah beberapa sentimeter jauhnya. Tapi perasaan paling intuitif Jiang Chen juga yang terkuat. Jiwa bintangnya sendiri memang sedikit meningkat saat ini. Mungkinkah saat ini, aku benar-benar menyerap jejak kekuatan jiwa dari kayu ungu emas? Jiang Chen menghirup udara dingin. Kayu ungu emas ini sangat kuat yang belum pernah dia temui. Harta jenis ini, dibandingkan dengan pohon osmantus emas, lebih seperti sesuatu yang bisa ditelan seperti originium. Bagus. Jiang Chen dengan cepat menyingkirkan kayu emas ungu, tetapi pada saat ini, dua sosok muncul di depannya, satu demi satu, mengelilinginya. Nak, serahkan Tian Shenmu di tanganmu, mari kita bersihkan, jika tidak, hei hei hei, kita harus melihat segel yang sebenarnya di bawah tanganmu. Seorang lelaki tua dengan janggut ros berkata sambil tersenyum, menatap Jiang Chen dingin. Apa yang kamu inginkan? Jiang Chen berkata sambil tersenyum, ternyata bayi ini bernama Tian Shenmu. Apa yang aku inginkan? Pada saat itu, aku tidak dapat membantumu. Pria tua kurus lainnya berkata dengan ringan. Jadi, bukankah kamu hanya ingin merebut harta di tanganku? Jiang Chen mengangkat bahu. Ngomong-ngomong, itu masih urusan saat ini. Serahkan, kamu adalah pria tingkat lima tingkat bintang, seberapa kuat kamu? Mengapa kamu tidak menemukan dirimu bahagia? Kuek, merasa lelaki tua itu berteriak anehnya, mereka berdua kekuatan masing-masing telah mencapai tingkat ke enam dari tingkat bintang. Tentu saja, Jiang Chen tidak akan menganggapnya serius, tetapi saat ini, yang terbaik adalah tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun, mereka mungkin menghadapi hal-hal yang lebih baik di masa depan. Bayi, pada saat itu, mempertahankan kekuatan adalah pilihan terakhir mereka. Bagaimana jika saya tidak memberikannya? Kalian akan melakukannya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum, kedua orang ini ingin memetik kesemek yang lembut, tetapi mereka tidak berharap untuk memilih orang yang salah. Kuek, jangan menyerah, terserah kamu. Jika kamu tidak makan atau minum bersulang, kami hanya bisa mengirimmu ke barat. Pada saat ini, Bei Hai Suang Sha telah kehabisan kesabaran. Sebagai pengembara antar bintang yang terkenal dari generasi ini, mereka berdua tidak membunuh seribu atau delapan ratus orang. Apakah tidak apa-apa untuk tidak mengabaikan mereka? Saya khawatir Anda masih tidak tahu seberapa kuat Bei Hai Suang Sha. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi untuk memanggil kami dan memberi kami dua koutau dan tiga poni. Masalah ini selesai? Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat untuk membayangkan dirimu sendiri. Konsekuensinya, Mo Bei Yin tersenyum, dengan janggut di wajahnya, terlihat sangat menakutkan. Bei Hai Suang Sha, saya tidak peduli siapa Anda. Anda ingin merebut barang-barang Lao Si. Saya pikir kalian berdua sudah mati. Jiang Chen mencibir. Jika Anda ingin membiarkan diri Anda memberi mereka bayi Anda, hal-hal indah apa yang menurut Anda? Anda mungkin tidak bisa bermimpi. Malu di wajahmu, kakak, sepertinya kita harus memberinya warna untuk dilihat. Mata Mo Si Hai suram, dan dia mengunci Jiang Chen dengan kuat. Kalian berdua, siapa yang ingin kamu beri warna? Pada saat ini, Luo Ying juga muncul di sampingnya. Sosok Jiang Chen langsung menjadi lebih tinggi di mata Bei Hai Suang Sha. Nenek, ini mengapa ada wanita yang begitu kuat di samping anak laki-laki itu? Tanda tanya. Ketika Bei Hai Suang Sha melihat Luo Ying, dia langsung menjadi pengecut. Dia tidak menyangka kekuatan wanita ini akan begitu kuat. Surga tingkat 7 tingkat bintang, mereka berdua tidak layak membawa sepatu untuk orang lain. Bagaimana mungkin? Ini menjadi mungkin. Hei hei, kami juga bercanda dengan saudara-saudara kami. Ini salah paham, ini salah paham, kata Mosihai sambil tersenyum. Ekspresi garang di wajahnya sekarang menjadi sangat ramah, seperti orang tua yang akan mati, di sebelah. Sama, tanpa hal yang mematikan. Ya, ya, kami tidak bercanda, senior ini, jangan tersinggung. Mo Bei Bei mengangguk lagi dan lagi. Jangan terburu-buru dan keluar. Wajah cantik Luo Ying tertutup es dan dia berkata dengan dingin. Pada saat ini, Bei Hei Suang Xia yang perkasa, tanpa perlawanan sama sekali, berbalik dan pergi, berlari lebih cepat daripada kelinci, karena takut senior perempuan itu akan berubah pikiran. Lihat bagaimana kamu menakuti orang, aku akan melawan mereka berdua. Semuanya hilang, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Kamu harus berhati-hati, aku baru saja melihat beberapa ahli tingkat tujuh tingkat bintang, meskipun kekuatanmu tidak buruk, tetapi jika beberapa ahli tingkat tujuh tingkat bintang bergabung untuk berurusan dengan kami, itu masih sangat berbahaya, jadi kamu masih harus tetap rendah hati. Kata Luo Ying sambil berpikir, kapan kamu menjadi begitu tenang. Jiang Chen tercengang, Luo Ying dulunya terbuka kepada siapapun, tetapi sekarang dia menjadi sangat stabil dan tidak mau mengambil risiko. Lagi pula, kita baru saja tiba di sini, jadi kita harus berhati-hati. Kamu pikir seluruh dunia ini penuh dengan orang bodoh dari klan Yu. Jika kita menyinggung beberapa kekuatan besar sekarang, itu pasti sangat berbahaya dan sangat pasif. Luo Ying hati-hati dia berkata, dapat dilihat bahwa dia bijaksana, dan banyak hal harus dipertimbangkan lebih dari Jiang Chen. Jiang Chen tidak pernah peduli dengan musuh, dan dia akan bertarung jika dia ingin bertarung. Tetapi pada saat ini, pendekatan Luo Ying jelas benar. Bagaimanapun, di sini, aliran waktu dan ruang yang bergejolak telah berhenti. Para ahli seperti awan, saya tidak tahu siapa pria besar yang bersembunyi di kegelapan. Bukan tidak mungkin seorang pria tidak bersalah atas kesalahannya, diserang oleh sekelompok orang, dan kemudian merebut harta di tangan mereka. Kau benar? Kalian berdua benar, bukan? Jiang Chen tersenyum. Memiliki seorang wanita di sisinya berbeda. Tidak peduli apa yang dilakukan Jiang Chen, dia akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dunia abadi, bagaimanapun juga, dia bukan penduduk asli. Dibandingkan dengan Luo Ying, banyak hal yang harus dilakukan dengan hati-hati. Meskipun dia sudah mencoba untuk berintegrasi dengan dunia, terkadang dia masih merasa tidak pada tempatnya. Jiang Chen dan Luo Ying bersama-sama, mencari harta karun di kedalaman. Ada semakin sedikit orang di sekitar. Kekuatan pada dasarnya di atas tingkat bintang lima lapisan, dan orang-orang dengan kekuatan rendah, bahkan jika mereka datang. Di terdalam bagian, itu hanya gaun pengantin untuk orang lain. Kali ini, Jiang Chen dan Luo Ying mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menemukan harta yang cocok, karena hanya sedikit dari mereka yang bisa melihat ke bawah. Apakah kedua teratai hitam itu? Mata Luo Ying berbinar dan dia melihat teratai hitam melayang di belakang batu di kejauhan, tetapi sebelum dia bisa sadar kembali, dia dirampok oleh seorang wanita berbaju merah. Wu Jinlian, apakah itu sangat berharga? Tanya Jiang Chen. Itu pasti? Aku pernah melihatnya di buku-buku kuno sebelumnya. Wu Jinlian dapat melunakkan tubuh seseorang, dan itu juga dapat melunakkan jiwa seseorang. Ini adalah harta yang langka, kata Luo Ying dengan wajah serius. Kalau begitu mari kita ambil, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Oke, mereka berdua tersenyum dengan sadar, dunia ini sangat kejam, tidak ada moralitas untuk dibicarakan, dan tidak ada pemilik di sini, siapapun yang mengambilnya. Tapi sebelum Jiang Chen dan Luo Ying bisa bergerak, wanita berbaju merah itu dikelilingi oleh empat pria. Mereka berempat semuanya adalah lapisan surgawi ketujuh tingkat bintang. Kekuatannya sangat kuat. Untuk wanita berpakaian merah, tidak ada cara untuk melawan. Meskipun kekuatannya juga merupakan lapisan kelima tingkat bintang, tidak mungkin untuk melarikan diri di depan orang-orang ini. Serahkan Wu Jinlian, atau itu mungkin mengganggu hidupmu, ikuti aku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Seorang pria muda dengan jubah putih dan jaket, dengan wajah dingin dan mata membunuh, berkata dengan ringan. Mustahil. Inilah yang saya berikan kepada ayah saya untuk disembuhkan. Bahkan jika saya membunuh saya, saya tidak akan pernah memberikannya kepada Anda. Wanita berbaju merah berkata dengan mata dingin, sangat bertekad. Keras kepala, apakah kamu tahu siapa aku? Pemuda berjubah putih itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Aku tidak peduli siapa kamu, tidak ada yang ingin mengambil Wu Jinlian ku kecuali kamu membunuhku. Kata Chen Lu dengan gigi terkatup. Saya tidak tahu apa itu, Tuan Huang akan menuruni tangga untukmu. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ingin menikahi Tuan Muda kita, dan Tuan Muda kita terlalu malas untuk melihatnya. Berapa umurmu, kupu-kupu malam bau, benar-benar pikirkan diri Anda sebagai yang mulia. Anda tidak ingin bertanya, di seluruh seratus ribu tahun cahaya Tian Chen Xing, siapa yang tidak tahu seberapa kuat Tuan Muda saya Huang Jun. Jika Anda mengikuti Tuan Muda kami Huang, di hari-hari yang akan datang, itu berarti angin akan membawa angin dan hujan akan turun hujan. Pria berjubah hitam di samping Huang Jun berteriak dengan tajam. Huang Jun, apakah kamu keluarga Huang dari tiga keluarga Tian Chen Xing? Wajah Chen Lu tiba-tiba berubah, hatinya sedikit bergetar, dia juga dari Tian Chen Xing, ketiga keluarga Tian Chen Xing adalah raja dari seluruh Tian Chen Xing, tidak ada yang berani menentang. Mereka, dan orang-orang ini ternyata adalah keluarga Huang, Chen Lu tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan Wu Jin Lian, ramuan untuk menyelamatkan ayahnya, tetapi dia tidak dapat membawanya kembali sama sekali. Keluarga Huang, dalam pandangan Chen Lu, adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Senang mengetahuinya, jangan berlutut dan bersujud kepada Huang Sao untuk mengakui kesalahanmu, dan tunjukkan Wu Jin Lianmu. Artinya, aku tidak tahu langit tinggi dan bumi tidak berguna. Jika kamu jangan berlutut ketika kamu melihat Huang Sao, kapan kamu akan menunggu? Jika bukan karena Huang Sao jatuh cinta padamu, apakah kamu pikir kamu masih akan hidup sampai hari ini? Ketiga penjaga itu berkata dengan mengejek, menatap siang Chen Lu dengan mencibir, wanita ini hanya mengandalkan kecantikannya sendiri, itu sebabnya Huang Sao akan menyelamatkan hidupnya, jika tidak, mereka bertiga pasti sudah menembaknya. Ini adalah ruang lingkup geografis Tian Chen Xing, ditambah Huang Jun dan tiga pengawalnya, semuanya adalah surga tingkat tujuh tingkat bintang, dan mereka hampir tak tertandingi. Tidak ada lawan mereka. Melihat keempat orang ini, semuanya bersembunyi jauh, apalagi menjadi musuh dengan mereka. Ketika orang-orang di sekitar mendengar bahwa mereka berasal dari keluarga Tian Chen Xing Huang, mereka dengan cepat bersembunyi dan tidak berani mendekat. Jika Anda mengambil harta apapun sekarang, Anda akan menyembunyikannya di tangan Anda untuk pertama kalinya. Siapa yang berani mengungkapkannya, itu bukan mencari kematian. Ini adalah keluarga Huang, ayo cepat pergi, agar tidak membawa bencana bagi Ciu. Aku juga mendengar bahwa Huang Jun ini adalah seorang pembunuh, tetapi kekuatannya memang luar biasa. Meskipun dia adalah anak dari keluarga bangsawan, dia berbakat. Zuoran, ini hanya bisa membuat orang iri, iri, dan benci. Cengkeraman, hei, pelankan suaramu, hati-hati biarkan Tuan Muda Huang mendengar, kalian semua harus mati, 10 kepala tidak cukup. Master tingkat bintang penuh wajahnya ngeri, nama sengit Huang Sau dikenal jauh dan luas, di sekitar Tian Chen Xing, siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak tahu. Keluarga Huang mereka, yang tidak ada duanya, jelas merupakan Tian Chen Xing yang paling mendominasi. Kerumunan berangsur-angsur bubar. Pada saat ini, hanya Huang Jun dan yang lainnya yang tersisa. Mereka mendekati Chen Lu langkah demi langkah. Hati Chen Lu menjadi semakin gemetar. Penyakit ayahnya sangat membutuhkan Wu Jin Lian ini untuk dapat sembuh setelah akhirnya menemukan Wu Jin Lian ini. Harta karun seperti itu, itu seperti berkah dari langit. Tetapi pada akhirnya, saya bertemu sekelompok orang menyebalkan seperti Huang Jun. Hei hei, adik perempuan, kamu harus baik, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Huang Jun berkata sambil tersenyum, kata-katanya sangat feminin. Chen Lu menggigit bibir merahnya rat-rat, melihat mata Huang Jun yang menakutkan, penuh dengan cabul, dia tahu bahwa dia pasti akan bernasib buruk hari ini, dan dia kemungkinan akan dipermalukan oleh orang menyebalkan ini. Penyakit ayahnya, diperkirakan ada tidak ada yang bisa dia lakukan, sangat mungkin dia akan mati di depan ayahnya. Chen Dikiawan bisa dibunuh, tapi tidak dipermalukan. Hati Chen Lu sangat putus asa, tetapi dia tidak punya tempat untuk pergi. Setelah memikirkannya, dia akhirnya mengambil keputusan. Sekali Huang Jun ini ingin menjadi keras, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Sebaliknya tetap berpegang pada senjata Anda. Jangan datang ke sini, jika kamu datang lagi, aku akan menghancurkan Wu Jin Lian ini. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mendapatkannya, masalah besar adalah batu giok dan batu akan terbakar. Kata Chen Lu dengan gigi terkatuk. Oh hey, kamu masih wanita yang kuat, hahaha, jangan lakukan ini, jika kamu benar-benar menghancurkan Wu Jin Lian ini, aku tidak akan merasa buruk, tetapi jika kamu melukai dirimu sendiri, maka aku tidak bisa melakukannya. Dibutakan oleh tangisan, cantik, ikuti saja aku, selama kamu mengikutiku, di masa depan, tidak ada yang akan berani mengatakan apa-apa di depanmu. Ambigu, kamu sedang bermimpi, Chen Lu berkata dengan sungguh-sungguh. Nah, Anda memiliki dua teratai hitam di tangan Anda. Saya hanya perlu satu, dan saya punya satu tersisa untuk Anda. Ini adalah keuntungan saya. Huang Jun mengerutkan kening, gadis ini benar-benar ingin membakar semua batu giok dan batu, hasil yang dia inginkan. Benarkah? Chen Lu tercengang, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Tentu saja, sebagai salah satu dari tiga keluarga besar Tian Chen Xing, aku, Huang Jun, adalah kata-kataku. Jika ada pelanggaran, langit akan disambar lima guntur. Huang Jun segera bersumpah. Chen Lu sedikit ragu-ragu, tetapi sekarang dia tidak ada hubungannya, dan Huang Jun telah bersumpah bahwa, sebagai salah satu dari tiga keluarga besar Tian Xing, seseorang dengan kepala dan wajah, dia pasti tidak akan melanggar janjinya. Untuk membuat sumpah beracun seperti itu secara terbuka di sini. Meskipun ragu-ragu, ini adalah satu-satunya cara untuk Chen Lu. Aku akan memberimu satu, biarkan aku pergi. Chen Lu menganggup dan menyerahkan bunga lotus hitam kepada Huang Jun. Namun, pada saat ini, mutasi terjadi. Awalnya, Chen Lu sudah percaya pada Huang Jun, tetapi di detik berikutnya, tiga penjaga di sekitar Huang Jun tiba-tiba menembak, mengambil keuntungan dari celah, dan langsung menekan Chen Lu, meninggalkan Chen Lu tanpa kekuatan untuk melawan. Ditangkap oleh tiga orang. Tidak, Chen Lu meraung, tetapi dia tidak bisa melawan apapun yang terjadi. Bagaimana mungkin tiga ahli tingkat tujuh tingkat bintang membiarkan Chen Lu melarikan diri dari surga tingkat lima tingkat bintang? Itu bukan lelucon. Bajingan, Huang Jun, kamu berbohong. Dasar binatang, Chen Lu menggigit bibirnya dengan air mata di matanya, meneteskan darah. Hahaha, aku tidak melakukannya, tetapi pengawalku tidak bisa melihatnya, jadi aku menjatuhkanmu, apa yang bisa aku lakukan? Huang Jun merentangkan tangannya dan terlihat polos. Chen Lu tidak pernah membayangkan bahwa Huang Jun ini sangat tidak tahu malu, dan dia secara terbuka menyesalinya dan mempermainkan dirinya sendiri dengan tepuk tangan, itu benar-benar penuh kebencian. Tapi manusia adalah pisaunya, aku adalah ikannya, dia tidak punya cara sama sekali. Huang Jun melanggar janjinya dan tidak takut, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia sama sekali. Bahkan para penonton tidak berani mengatakan sepatah katapun. Bagaimanapun, identitas Huang Jun ada di sana. Bahkan jika dia bersumpah beracun, dia tidak akan mengakuinya. Kenapa Tuhan melakukan ini padaku? Kenapa? Chen Lu meraung dengan suara serak, mengapa dia membiarkan dirinya menemukan Wu Jin Lian, tetapi membiarkan dirinya terjebak dalam jedi dan tidak bisa menahan diri? Berhenti berteriak, Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu jika kamu mematahkan tenggorokanmu. Cara terbaik untukmu sekarang adalah dengan patuh kembali ke Tian Chen Xing bersamaku, menjadi selir ketiga belasmu, dan layani aku dengan baik. Mungkin ketika saatnya tiba aku akan memperlakukanmu dengan baik. Baiklah, jika kamu tidak patuh, maka jangan salahkan saya karena memalingkan wajah saya dan tidak mengenali siapapun, maka saya akan melemparkan Anda ke hukuman mati dan membiarkan para terpidana mati itu bermain dengan Anda dengan baik. Wajah dingin, tubuh halus Chen Lu bergetar, dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa begitu bodoh sejak awal untuk sesuatu yang lebih rendah dari binatang buas, dan percaya padanya, orang menyebalkan ini. Chen Lu merasa tidak rela di dalam hatinya, tetapi itu tidak membantu, dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu naif dan tidak tahu apakah dia manusia atau gug-gug. Tuan, saya telah memperoleh banyak hari ini, dan saya akan pulang, hahaha. Huang Jun berkata sambil tertawa lebar. Pada saat ini, dia tidak berniat berburu harta karun, dan air liurnya meneteskan air liur. Dia tidak bisa menunggu untuk kembali dan membawa Chen Lu untuk beroperasi. Jika Anda ingin pergi, tinggalkan orang-orang di belakang, dan tinggalkan bayinya. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat pergi. Jiang Chen tersenyum dan muncul di depan Huang Jun. 4710. Ini konyol, siapa yang berani ikut campur dalam gosip Huang Jun? Siapa yang berani berbicara omong kosong di sini? Sebuah suara suram muncul di atas kekosongan, dan Huang Jun tiba-tiba menoleh dan menatap Jiang Chen. Dia khawatir tidak ada yang akan menemaninya bersenang-senang, tetapi orang ini mengambil inisiatif untuk membuka pintu, yang akan menarik. Anak Huang Kou, mencari kematian. Penjaga itu berhenti tepat di depan Huang Jun dan memelototi Jiang Chen. Tidak apa-apa jika kamu merampok bayi itu, tetapi kamu bahkan merampok gadis sipil itu, hahaha, sepertinya aku harus mengurusnya. Kata Jiang Chen dengan setengah tersenyum. Kamu pikir kamu siapa? Wah, saya pikir kamu menganggap diri kamu terlalu serius. Percaya atau tidak, aku tidak perlu melakukan apapun untuk membunuhmu. Aku sombong pada diriku sendiri. Di Tian Chen Xing, dia adalah kaisar bumi, dan dia adalah penguasa, tidak ada yang berani menjadi musuhnya, dan dia adalah yang pertama. Jadi, kamu di sini untuk menyelamatkan kecantikan dari seorang pahlawan. Huang Jun mencibir. Tidak, aku di sini untuk mengambil bayi itu. Senyum Jiang Chen yang tenang dan hangat membuat Huang Jun murung dan merasa seperti sedang diperdaya. Kalau begitu aku akan memenuhimu. Tidak mudah ingin mati. Di Tian Chen Xing, aku bisa memenuhi seratus permintaanmu. Huang Jun menatap Jiang Chen, wajahnya sangat suram, dan ada orang-orang di sekitarnya, pada saat ini datang, penuh kejutan, tampaknya pertempuran untuk harta ini pasti akan menjadi badai berdarah. Semua orang datang dengan tujuan menangkap Jangkrik dan Oriole di belakang. Jika kedua belah pihak bertarung dan hidup mereka dipertaruhkan, bahkan jika mereka adalah tuan muda tertua dari keluarga Huang, mereka masih akan mengabaikannya, tetapi sekarang, mereka diintimidasi oleh keluarga Huang yang mulia, dan kekuatan empat ahli tingkat tujuh tingkat bintang. Namun, jika kedua belah pihak berperang, mereka memiliki kesempatan untuk menuai keuntungan dari nelayan, siapa yang bisa melepaskannya. Tapi sekarang tampaknya Jiang Chen jelas tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan berani keluar untuk memprovokasi Huang Jun, keagungan keluarga Huang, siapapun dapat melanggarnya. Jika untuk bayi, bisa dikatakan berani, jika untuk pahlawan menyelamatkan kecantikan, hanya bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat bodoh. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan, saya ingin orang, saya ingin bayi, saya ingin ikan dan cakar beruang, saya ingin mereka semua. Jiang Chen berkata sambil tersenyum, menghadap mata Huang Jun, wajah Huang Jun, semakin gelap dan dingin, dan dari mana sampah keluar, saya tidak tahu seberapa tinggi langit. Kalau begitu aku akan memenuhimu. Jika kamu ingin pahlawan menyelamatkan kecantikan, kamu harus melihat dirimu sendiri dan membunuhnya untukku. Kata Huang Jun dengan sungguh-sungguh. Siapa yang berani bergerak, Luo Ying melangkah keluar dan berdiri di samping Jiang Chen. Pada saat ini, itu menarik perhatian semua orang. Apa kekuatan yang kuat? Surga ketujuh bintang lainnya. Dan yang paling penting adalah Luo Ying terlalu cantik. Begitu dia muncul di atas panggung, itu mengejutkan semua orang. Ketika Huang Jun memandang Luo Ying, dia penuh kegembiraan, dan matanya hampir jatuh. Persetan, wanita cantik seperti itu seharusnya hanya ditemukan di langit. Berapa kali aku mendengarnya di dunia. Sepertinya Tuhan telah mengirimiku kehangatan. Bukankah wanita muda ini terlalu cantik? Kuek, Berikan mereka berdua. Aku akan ambil. Malam ini, saya ingin bermain dua burung phoenix dengan satu naga dan dua burung phoenix. Alis Huang Jun menari, Chen Lu sudah membuatnya marah pada awalnya, tetapi sekarang ada keindahan yang begitu indah. Apakah ini masih bagus? Cepat dan buat pengaturan, bukankah ini wanita cantik yang diantarkan ke pintu Anda? Bagaimana dia bisa dilepaskan? Mata ketiga penjaga menyala dan saling memandang, wanita ini sangat cantik, Tuhan muda pasti tergoda, dan sekarang dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Sudah berakhir, kali ini mereka semua harus dihancurkan oleh keluarga Huang. Sayang sekali, hei, gadis yang baik. Bukankah itu benar? Huang Jun adalah orang menyebalkan, menggertak orang lain dengan kekuatannya, dan aku selalu memandang rendah dia, tetapi tidak mungkin, siapa yang akan membiarkan seseorang menjadi kaisar Tian Chen Xing. Berkultivasi dengan baik daripada dilahirkan dengan baik. Huang Jun tidak lain adalah Huang Jun, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya. Jika ada cinta di langit, langit akan menjadi tua, kita hanya setetes di lautan ini dibandingkan dengan yang lain, kita masih terlalu kecil. Iya, hanya ketika kekuatan seseorang menjadi lebih kuat, seseorang tidak dapat diganggu oleh orang lain. Menyedihkan dan menyedihkan, ada begitu banyak ketidakadilan di dunia, dan bahkan yang kuat dapat jangan membalikkan keadaan. Banyak orang melihat pemandangan ini, mereka cukup emosional, lagi pula, Jiang Chen bukan untuk harta karun, apakah itu untuk pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, di depan Huang Jun, hampir tidak ada cara untuk melawan, pertempuran ini ditakdirkan untuk jatuh. Ayo lakukan, kalian bertiga, salah satu dariku. Luo Ying memandang Jiang Chen dan tersenyum. Kamu benar-benar berpikir priamu bisa bertarung seperti itu. Jiang Chen tidak bisa menahan senyum dan tersenyum masam. Aku tidak tahu apakah kamu bisa memukulku, tetapi jika kamu menyelamatkan gadis kecil itu, orang pasti tidak akan berjanji kepadaku, tetapi yang lain mungkin. Luo Ying cemberut dan berkata Yin dan Yang dengan aneh. Jiang Chen menghela nafas dalam hatinya, Nenek, ini cemburu. Aku untuk bayinya, bukan untuk wanita itu. Jiang Chen berkata dengan suara yang dalam, menunjukkan sikap keras kepalanya yang terakhir. Lalu siapa yang tahu? Luo Ying memutar matanya. Pada saat ini, tiga penjaga Huang Jun sudah bergegas. Kamu benar-benar mencoba menjebak laki-lakimu dalam ketidakadilan. Jiang Chen tersenyum pahit dan memimpin serangan. Luo Ying tidak bisa sendirian dengan segalanya, kan? Jiang Chen menyerang tiga dengan satu serangan dan keluar dengan pedang, dan Ling Yun langsung naik. Pedang naga surgawi masih sekuat sebelumnya, dan momentum pedang tirani membuat tiga ahli tingkat tujuh tingkat bintang tidak berani meremehkannya. Persetan, anak ini terlalu galak, satu lawan tiga, omong kosong apa, aku tidak percaya bahwa satu surga tingkat lima tingkat bintang, tiga tingkat bintang tujuh tingkat, hanya mimpi. Juga tidak percaya, ini seperti mencari kematian. Semua orang menggelengkan kepala, awalnya berpikir bahwa dia adalah penolong dan tak kenal takut, tetapi sekarang tampaknya dia bodoh. Jangan terburu-buru dan selesaikan untukku, Tuhan muda ini tidak sabar. Kata Huang Jun, menggosok tangannya, matanya penuh dengan warna-warna jahat, terus-menerus memindai tubuh Luo Ying bolak-balik, menatap Chen di sampingnya. Dia Lu, berkah dari orang Ki, itu benar-benar indah, perjalanannya kali ini benar-benar tidak salah, bayi dan semuanya sekunder, dan wanita adalah hal favoritnya. Hidup ini penuh dengan kegembiraan, Huang Jun sangat bersemangat, dan wanita adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Tapi apa yang tidak diharapkan oleh Huang Jun adalah bahwa tiga penjaga tingkat tujuh tingkat bintang benar-benar gagal mengalahkan orang menyebalkan ini dalam lebih dari seratus pukulan. Bukankah ini lelucon? Tiga pemborosan? Pria tingkat lima tingkat bintang, apakah sepadan dengan usahamu untuk melakukan langkah seperti itu? Kamu tidak bisa melakukannya. Huang Jun memarahi. Ketiganya telah terjerat untuk waktu yang lama, tetapi mereka bisa te ditaklukkan untuk waktu yang lama apa gunanya meminta Anda sekelompok ember beras. Pada saat ini, Jiang Chen menjadi lebih dan lebih berani, dan dia bertarung dengan tiga ahli tingkat tujuh tingkat bintang, bahkan lebih sungguh-sungguh. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak surga tingkat lima tingkat bintang. Bagaimanapun, terobosan sudah dekat. Tiga penjaga keluarga Huang juga bingung. Mereka belum pernah bertemu lawan yang begitu tangguh. Kekuatan Jiang Chen jauh di luar imajinasi mereka. Sungguh luar biasa, bagaimana bisa begitu sesat? Tidak bisa mengetahuinya. Ditambah dengan omelan Huang Jun, kamu bisa datang. Mengetahui bahwa mereka memanggil dari samping, mereka juga penguasa surga tingkat tujuh tingkat bintang. Mereka awalnya adalah staf keluarga Huang, tetapi sekarang mereka telah menjadi penjaga Huang Jun. Hati bayi itu pahit. Bagi Huang Jun, Jiang Chen ini tidak lebih dari badut lompat balok, dan bahkan balok lompat badut tidak bisa menanganinya. Keluarga Huang saya telah menginvestasikan begitu banyak sumber daya budidaya, apa gunanya membesarkan Anda? Tiga penjaga keluarga Huang sedang terburu-buru saat ini, jika mereka tidak menunjukkan keterampilan mereka yang sebenarnya, kali ini mereka akan dipermalukan. Di depan umum, mereka kehilangan tidak hanya orang-orang mereka sendiri, tetapi juga orang-orang keluarga Huang. Jika terus seperti ini, tidak heran jika Huang Jun tidak marah. Tapi Jiang Chen sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, meskipun kekuatan Jiang Chen tidak kuat, dia menjadi semakin berani. Dengan satu musuh dan tiga, dia tidak kalah sedikit pun, dan bahkan memberi orang perasaan duduk dengan kokoh di Diaoyutai. Siapa yang tahan dengan ini? Tiga penjaga keluarga Huang berjuang sangat keras sehingga mereka menahan nafas. Selama bertahun-tahun, mereka selalu memandang orang lain, tetapi kali ini mereka ditipu oleh seorang pria kecil yang kekuatannya jauh lebih rendah daripada dirinya sendiri. Di mana Anda akan masuk akal? Sayap angin puyuh, mengejar tinju, tongkat guntur, reinkarnasi badai hujan, tiga ahli tingkat tujuh tingkat bintang, dengan daya tembak penuh, langsung membawa Jiang Chen. Pada saat ini, penjaga lainnya juga berjuang keras melawan Luo Ying, tetapi kekuatan Luo Ying juga tidak mudah dikalahkan, keduanya adalah surga ketujuh tingkat bintang, dan Luo Ying adalah keturunan asli keluarga Phoenix, hampir stabil. Penjaga, antara keduanya, pertempuran bahkan lebih menyenangkan. Pertempuran, pertarungan, hati Jiang Chen mendidih dengan antusias, dan terlebih lagi, semakin bahagia dia. Pertempuran itu sengit, dan kekuatannya terus meningkat. Selain penindasan yang dibawa oleh tiga orang, hati Jiang Chen menjadi semakin bersemangat. Pedang naga surgawi menyapu bayangan pedang yang tak tertandingi satu demi satu, menetap di langit, posisi inti dari seluruh mata badai ditempati olehnya, dan pedang ki berlama-lama di awan, langsung menghancurkan Huanglong. 29 pedang, 30 pedang, 30 pedang, pedang, Jiang Chen lebih kuat dari yang lain, benar-benar menekan mereka bertiga. Orang-orang semua terpesona olehnya, dan mereka sangat mengagumi Jiang Chen. Anak ini terlalu kejam, bukan? Jika Anda benar dengan tuan muda dari keluarga Huang, saya tidak bisa membayangkan bahwa saya adalah anak yang baik melawan tuan dari tiga bintang surga tingkat tujuh sendirian. Saya belum pernah mendengarnya, pakar semacam ini benar-benar tersembunyi terlalu dalam, dan orang yang sebenarnya tidak menunjukkan wajahnya, untungnya saya tidak menyinggung perasaannya, kalau tidak saya bahkan mungkin tidak tahu cara mati. Ada seorang ahli tingkat enam tingkat bintang menggigil ke samping. Aku melihat wajah keluarga Huang. Kali ini, semuanya hilang. Hahaha, pria ini Huang Jun selalu sombong. Kali ini akhirnya aku menemukan seseorang yang bisa menenangkannya. Ada pemenang dan pecundang, dan tidak jelas siapa yang akan mati. Artinya, Anda harus melihat berapa banyak yang Anda miliki. Meskipun pria ini sangat kuat, Huang Jun bukanlah lampu hemat bahan bakar. Tampaknya kedua wanita ini tidak akan memilikinya, akhir yang baik. Sampai saat terakhir, tidak ada yang tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Pertempuran ini juga akan banyak menguntungkan kita. Banyak orang di sekitar menantikannya. Tidak mudah untuk menghadapi pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat tujuh tingkat bintang. Beberapa orang bahkan lupa mencari harta saat ini. Bagi mereka, jika mereka dapat belajar dari menonton pertempuran, itu juga mereka yang telah mendapat banyak manfaat. Meskipun mereka mungkin tidak dapat menerobos, adalah aset berharga untuk kultivasi atau pertempuran di masa depan. Jiang Chen melirik Luo Ying di kejauhan, selama dia tidak ada hubungannya, dia akan lega, lepaskan, prajurit adalah pahlawan. Wah, aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan, dan kami bertiga akan menemanimu sampai akhir. Bahkan jika kita tidak bisa memutuskan hasilnya untuk sementara, aku akan menahanmu hidup-hidup. Ya, jangan beri dia kesempatan untuk bernafas. Mereka bertiga saling memandang, mata mereka sangat serius, dan mereka memulai jalan menuju kematian dengan Jiang Chen. Kamu bermain api, hahaha. Jiang Chen berkata sambil tertawa terbahak-bahak, jika kamu ingin bertarung sampai mati dengan dirimu sendiri, kamu tidak layak. Namun, saat ini, Jiang Chen sudah siap untuk melawan mereka sampai akhir, dan penghalang kultivasinya sendiri akhirnya menunjukkan tanda-tanda melonggarkan saat ini. Selama dia bekerja keras, dia memiliki harapan untuk menembus yang ke-6, level bintang tingkat dewa. Begitu dia menyelesaikan terobosannya, mereka bertiga akan diperlakukan seperti sampah di depannya, dan mereka akan dibuang sesuka hati. Pertarungan cepat, aku tidak ingin mendengar suara lagi. Huang Jun berdiri dengan tangan terikat dan memarahi dengan marah. Mereka bertiga sangat marah, dan sepertinya sudah waktunya untuk memberikan pukulan fatal pada Jiang Chen. Dengan upaya habis-habisan, tiga master tingkat bintang bergabung untuk menyerang, yang terbukti. Tiga cahaya dan bayangan menakutkan terjalin di tubuh Jiang Chen, dan ada ledakan seru di sekelilingnya. Jiang Chen tenggelam dalam debu oleh tiga cahaya dan bayangan, dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Di alam semesta, batu-batu terbang jatuh dan mati, terus-menerus berkumpul bersama, mengecat bila meteor satu demi satu, merobek kehampaan, Jiang Chen tidak bisa menghindarinya. Sudah berakhir, anak ini masih kalah. Ya, kita semua lupa, itu adalah tiga master tingkat bintang. Sepertinya kekuatan tidak dapat diubah, dan kami ingin mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Itu hanya angan-angan, menang lebih banyak dengan lebih sedikit. Siapa bilang tidak, sepertinya kita masih harus berkultivasi dengan baik dan berusaha untuk terobosan awal. Jika kita lemah, kita tidak perlu pahlawan untuk menyelamatkan keindahan. Ini adalah tipikal kasus kehilangan istri dan kehilangan prajurit. Pahlawan menyelamatkan kecantikan, saya benar-benar membayar untuk istri saya. Semua orang tertawa dan berkata, ketika Jiang Chen meninggal, Luo Ying pasti akan ditangkap oleh Huang Jun, dan kemudian istrinya akan pergi ke seseorang lain menjadi selir, Jiang Chen ini benar-benar terlalu sombong. Untungnya tidak dipermalukan, Huang Xiao, orang ini sudah mati. Kata, penjaga terkemuka dengan bangga. Pada saat ini, wajah Chen Lu juga penuh keheranan, dia tidak menyangka bahwa pria yang ingin menyelamatkannya bahkan akan mengambil nyawanya, yang membuat hatinya penuh dengan ketidakberdayaan dan kepahitan. Sementara semua orang tertawa, bayangan pelangi muncul dari tengah debu, dan Ling Yun langsung naik. Ini, ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Mereka, bertiga tercengang. Awalnya, Huang Jun memiliki senyum di wajahnya dan ingin memuji mereka bertiga. Tetapi sekarang, kata-katanya sendiri datang ke bibirnya. Tampaknya tidak dapat berbicara. Di atas bayangan pelangi, itu adalah Jiang Chen, memegang pena ajaib di tangannya, kait perak yang dicat besi, dan kekosongan, seperti dewa, berdiri dengan bangga, dan napasnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Penulis Su Yuexi undu-unduhan TXT Dewa Perang bertanda naga. Bajingan, kamu belum mati. Murid Huang Jun menegang dan dia berkata dengan kejam. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa selangkah lebih maju darimu? Tapi hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Jiang Chen berkata dengan ringan, dan Chen Lu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Jiang Chen, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Huang Kou Xiaour, kamu pikir kamu siapa? Hahaha, kamu masih menginginkan hidupku, berapa umurmu? Aku tidak tahu apa yang hidup atau mati. Bunuh, perintah Huang Jun, dan ketiganya bergegas ke Jiang Chen lagi. Namun, pada saat ini, Jiang Chen telah menembus surga tingkat 6 bintang, dan sama sekali tidak takut pada siapapun. Tiga langit ketujuh tingkat bintang tidak lagi menjadi ancaman baginya. Kali ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Tiga penjaga keluarga Huang sangat marah sehingga mereka mengira telah membunuh Jiang Chen, tetapi dia tiba-tiba kembali. Jiang Chen ini benar-benar mengejutkan. Ya, saya tidak berharap dia dapat dilahirkan kembali dari Abu, dan bahkan menerobos ke tingkat ke-6 dari tingkat bintang. Ini benar-benar luar biasa. Lebih baik dan siapa yang lebih buruk, siapa yang menang atau kalah, saya khawatir itu sangat sulit untuk dikatakan. Semua orang saling memandang, Jiang Chen muncul kembali, kekuatannya menerobos, dan dia bertarung melawan mereka bertiga, sepenuhnya menghancurkan mereka dengan keuntungan yang luar biasa. Jiang Chen tingkat 6 tingkat bintang, seperti memasuki ranah siapapun, membuka dan menutup, memegang pena ajaib di tangannya, terus menerus menyegel ruang di sekitarnya, rentang aktivitas ketiganya semakin kecil dan semakin kecil, terus menerus dikompres, terus menerus diremas oleh Jiang Chen. Sial, bagaimana orang ini menjadi begitu kuat? Yaitu, kita tampaknya menjadi semakin pasif. Wajah ketiganya pucat. Jiang Chen menggunakan pena penghakiman di satu tangan dan pedang naga langit di tangan lainnya. Dia membuka busur dari kiri ke kanan, dan membiarkan ketiga penjaga tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Di bawah naga transformasi, dia menjadi semakin tirani, dan dia terus-menerus dirobohkan, dan pertahanannya terus-menerus dilanggar. Turun, ketiganya tidak memiliki peluang untuk menang. Huang Shao, kita tidak tahan lagi. Mereka bertiga terlihat sangat jelek. Jika ini terus berlanjut, hasilnya akan terlihat jelas. Mereka pasti akan sangat pasif, dan bahkan mungkin mempertaruhkan nyawa mereka. Ini benar-benar memalukan bagi keluarga Huang saya. Huang Jun menjadi marah, wajahnya penuh kemarahan, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu, bahkan seorang anak kelas 6 bintang tidak dapat menghadapinya, kamu benar-benar bisa pergi makan kotoran. Untuk sekelompok embernasi, saya harus melakukannya sendiri. Anda orang menyebalkan, setelah Anda kembali, Anda semua akan pergi ke ayah dan raja untuk meminta maaf kepada saya. Huang Jun sangat marah. Pada saat ini, dia harus mengambil tindakan, jika tidak mereka bertiga akan dalam bahaya. Ada tiga kekuatan dan dua kelemahan, dan dia dalam bahaya. Sekarang menambahkan dirinya sendiri, dia pasti akan mampu menekan Jiang Chen. Menderita sampai mati, anak Huang Ko, Huang Jun meraung, naik ke langit, menghunus pedangnya, dan bayangan pedang menyebar ke seluruh langit, terus menerus menebas, dan bintang-bintang di alam semesta semuanya hancur saat ini. Titik, kekuatan Huang Jun memang sangat kuat, tidak lebih lemah dari ketiga penjaga, tetapi bahkan dengan dia, dia masih bukan tandingan Jiang Chen. Pedang Jiang Chen sombong dan kuat, dengan bayangan pedang sepuluh ribu kaki, membelah langit dan bumi, langsung membuat Huang Jun sangat ketakutan, sehingga pantatnya buang air kecil, tidak hanya dia, tetapi juga tiga penjaga keluarga Huang, semuanya seperti guk-guk mati. Menakut-nakuti jiwa orang mati diambil. Mereka berempat sama sekali bukan lawan Jiang Chen. Langit menjadi redup, tetapi Jiang Chen, bintang-bintangnya cerah dan bersinar. Sungguh kekuatan yang kuat, saya khawatir orang ini telah mencapai kekuatan tempur surga tingkat delapan tingkat bintang. Kekuatan tidak berarti kekuatan tempur. Empat langit tingkat tujuh tingkat bintang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Cukup untuk memprediksi seberapa kuat dia. Kami Tian Chen Xing, saya khawatir akan ada gelombang. Huang Jun, orang ini akhirnya bertemu lawan yang sebenarnya, hehehe. Dia pantas mendapatkannya, ini disebut bunuh diri jika Anda melakukannya juga. Banyak ketidakadilan. Yah, orang ini tidak tahu berapa banyak hal yang telah dilakukan untuk menyakiti dunia, aku tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh, ini adalah pembalasan. Tidak populer Huang Jun ini, di Tian Chen Xing, dia adalah sampah terbesar. Kemana harus lari? Jiang Chen mengejarnya, dan dia sangat malu ketika empat langit tingkat tujuh tingkat bintang dipukuli oleh ayam dan telur yang dia usir. Bawa Wu Jin Lian, Jiang Chen meraung, mengulurkan tangan dan merebut Wu Jin Lian langsung dari tangan Huang Jun. Bayiku, Huang Jun mengeram, tetapi dibandingkan dengan hidupnya, bayi itu tidak layak disebut. Mereka hanya tahu cara berlari, dan mereka tidak punya waktu untuk melawan Jiang Chen sama sekali. Mereka tidak berani melawan ujung tajamnya. Jiang Chen seperti dewa langit dan bumi, dan mereka sama sekali tidak berdaya untuk kembali. Ke surga, jangan lari, hentikan pria itu untukku. Huang Jun meraung, wajahnya pucat ketakutan, dan dia berlari dengan liar. Tidak, dia terlalu kuat, Ayo lari Huang Sao. Ya Huang Sao, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Jika kita tidak lari, kita akan benar-benar tamat. Kami akan menjelaskannya di sini. Huang Jun memutar matanya dengan marah, Anda tahu Anda harus lari, tetapi Anda juga harus lari. Jika Anda tidak menghentikan Jiang Chen, bagaimana saya bisa lari? Huang Jun mengulurkan tangannya, mengubah satu inci persegi menjadi lingkaran, dan langsung mengatur formasi kecil. Formasi Hong Luo, Kai, Huang Jun mengeluarkan rawungan rendah, dan lingkaran sihir terbuka langsung, Huang Jun menghilang seketika dan melarikan diri. Namun, penjaga lainnya tercengang, neneknya, bukankah ini akhir? Huang Jun melarikan diri dan meninggalkan mereka, apa yang harus saya lakukan? Bajingan ini, mereka, bertiga berteriak dengan marah, tetapi pada saat ini mereka sudah ditangkap oleh Jiang Chen. Jika ini terus berlanjut, mereka akan selesai, dan mereka akan menjadi tas Jiang Chen. Mau lari? Tidak mungkin. Jiang Chen berteriak, Huang Jun mengaktifkan lingkaran teleportasi saat ini, dan melarikan diri sendiri, tetapi para penjaga ini hanya bisa mati untuknya. Bertarung? Nenek, masalah besar adalah kematian. Mereka, bertiga mengertakkan gigi dan meraung marah, bergegas menuju Jiang Chen dengan marah, dan mereka terikat untuk tinggal bersama Jiang Chen selamanya. Kalian, tidak ada kesempatan. Suara Jiang Chen sangat tenang, pedang melintasi suara, dan pedang tanpa batas memblokir semua rute pelarian untuk mereka bertiga. Tidak ada yang disembunyikan, dan mereka hanya bisa dibantai oleh Jiang Chen. Pada akhirnya, mereka bertiga dengan kejam dilenyapkan, pedang naga langit Jiang Chen berlumuran darah, menyebabkan semua orang di sekitarnya bergidik. Penjaga terakhir yang tersisa, di tangan Luo Ying, secara bertahap ditekan sampai mati. Tanpa kesempatan, niat membunuh Luo Ying mematahkan leher pria itu dalam sekejap. Penjaga terakhir juga mati. Sayangnya, Huang Jun itu melarikan diri. Jiang Chen mengerutkan kening, tetapi sekarang dia telah menyelamatkan wanita ini, dan dia juga bisa mendapatkan Wu Jinlian, yang dapat dianggap sebagai berkah. Ini benar-benar pria yang kejam. Nenek, aku benar-benar yakin, ini adalah master sejati yang tak tertandingi, tersembunyi di kota, kita semua bersama-sama mungkin bukan lawannya. Bukan, untungnya, kita tidak melawannya, jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu, dan bahkan tuan kecil Tian Chen Xing melarikan diri dalam keadaan malus seperti itu, dan kita pasti akan mati. Ini benar-benar tidak tampan, tapi orang ini diperkirakan bahwa saya tidak akan berani muncul di Tian Chen Xing lagi di masa depan, setelah ditangkap oleh Huang Jun itu, pasti tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan. Semua orang takut pada Jiang Chen seperti harimau, orang ini terlalu menakutkan, tidak ada seorang pun berani bertarung dengannya melihat satu sama lain, ini bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa, surga tingkat enam tingkat bintang, membunuh tiga surga tingkat tujuh tingkat bintang, tidak ada yang akan mempercayainya. Sekarang Jiang Chen seperti dewa perang yang tak tertandingi, dan semua orang menjaga jarak, karena takut menyinggung Jiang Chen dan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Apakah kamu baik-baik saja? Jiang Chen memandang Chen Lu, terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja. Chen Lu menghela nafas panjang, bahwa Huang Jun akhirnya dikalahkan, dan sekarang dia telah melarikan diri. Tapi Wu Jin Lian sendiri dibuang, pada saat ini, Jiang Chen memegangnya di tangannya. Tidak apa-apa, Jiang Chen mengangguk. Yang, titik, Kasim, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Bisik Chen Lu, wajahnya sangat malu. Mari kita luruskan. Itu, ayahku sakit parah dan membutuhkan perawatan Wu Jin Lian, tapi, kedua Wu Jin Lian semuanya ada di tangan Sang Dermawan. Kata Chen Lu, Emong, jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin bertukar barang denganmu, selama yang kamu mau, kamu bisa kembali ke rumah Chen bersamaku, selama itu adalah sesuatu yang disukai Kasim, aku pasti tidak akan menyukainya. Pelit, tapi, aku hanya ingin satu, asalkan penyakit ayahku bisa disembuhkan, apapun yang Dermawan inginkan. Kata Chen Lu gugup, ayahmu sakit, apakah kamu membutuhkan Wu Jin Lian segera? Jiang Chen merenung. Chen Lu mengangguk lagi dan lagi. Kalau begitu aku akan memberimu satu. Terima kasih atas rahmatmu, kata Chen Lu penuh terima kasih. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Teratai hitam ini untukmu, aku hanya butuh satu. Kata Jiang Chen sambil tersenyum. Chen Lu tertegun dan terkejut, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagi Chen Chen Lu, Wu Jin Lian secara alami adalah hal yang sangat penting. Tapi sekarang Wu Jin Lian ada di tangan Jiang Chen, dan Jiang Chen menyelamatkannya, jadi Chen Lu tidak berani memintanya. Jiang Chen terlalu kuat, begitu kuat sehingga semua orang bergidik. Orang-orang di sekitar saat ini sangat terkejut, mereka tidak mengharapkannya. Jiang Chen akan memukuli orang-orang dari keluarga Huang, dan dia tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya, Jiang Chen bahkan akan memberikan Wu Jin Lian kepada Chen Lu. Emong, kamu bisa kembali ke Tian Chen Xing bersamaku. Meskipun keluarga Chen ku bukan tirantian Chen Xing, itu masih memiliki beberapa harta. Selama kamu menyukainya, aku tidak akan pelit. Kata Chen Lu tegas. Tidak perlu, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tingkat tujuh. Belum lagi kamu sangat berbakti. Jiang Chen melambaikan tangannya. Tidak mungkin, dermawan, ayahku selalu mengajariku bahwa anugerah air yang menetes dibalas dengan mata air. Aku pasti tidak akan memanfaatkanmu dengan sia-sia. Chen Lu sangat keras kepala, dengan wajah serius. Karena itu masalahnya yah, saya membutuhkan beberapa bahan biji logam langka, apakah Anda tahu jika Anda memilikinya? Jiang Chen bertanya, saya tidak tahu, tetapi Anda dapat kembali dengan saya dulu dan melihat setelah Anda tiba di keluarga, dan ada pasar perdagangan terbesar dalam 100 ribu tahun cahaya di Tian Chen Xing kami. Banyak pengembara antar bintang suka pergi ke sana untuk berdagang. Harta karun sering lahir, dan mungkin Anda bisa mendapatkan apa yang diinginkan dermawan, atau mungkin, kata Chen Lu. Jika itu masalahnya, maka tidak buruk untuk berjalan-jalan. Mata Jiang Chen berbinar, jangan panggil aku dermawanku, Canggung, panggil aku kakak Jiang. Oke, kakak Jiang. Chen Lu tersenyum. Sepertinya kamu cukup senang, apakah kamu akan bergabung dengan keluarga? Luoying menatap Jiang Chen dengan wajah putih dan berkata melalui transmisi suara. Sudut mulut Jiang Chen berkedut. Mengapa dia tidak mengetahui bahwa kecemburuan Luoying begitu besar? Apakah dia benar-benar ingin menjadi kontrol istri yang ketat di masa depan? Saya membantu orang lain. Jiang Chen menepuk bahu Luoying dan berkata sambil tersenyum. Apakah ini saudara ipar saya? Halo, saudara ipar. Chen Lu menganggup dan berkata, N, Luoying menganggup, terutama karena Chen Lu terlalu cantik, dan dia tidak bisa menahan perasaan krisis. Meskipun Jiang Chen tidak melihat seseorang yang mencintainya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Kamu telah menderita beberapa luka. Wu Jinlian ini baru saja membuatkan pil emas seratus putaran untukmu, yang dapat membantumu. Meskipun mungkin tidak dapat menembus surga kedelapan, itu pasti akan membuat kekuatan Phoenix Api di hatimu, tubuh, lebih lunak. Jiang Chen memegang Wu Jinlian di tangannya dan menatap Luoying. Dia masih memiliki kekuatan sisa di tubuhnya yang belum sepenuhnya hilang. Memurnikan pil emas seratus putaran pasti akan membantunya menyingkirkan semua kotoran di tubuhnya dan dengan sempurna mengintegrasikan api asli, kekuatan Phoenix. Ayo pergi. Luoying tersenyum manis dan mengikuti di belakang Jiang Chen. Badai semakin besar dan besar, dan orang-orang di sekitar secara bertahap memudar. Sekarang badai mulai kembali, kami terus tinggal di sini. Ini sangat berbahaya. Saudara Jiang, Anda harus segera meninggalkan saya dan pergi ke Tianchen Xing. Chen Lu tampak serius. Oke, Jiang Chen mengangguk dan meninggalkan pusat badai, mereka bertiga datang jauh-jauh ke Tianchen Xing. Tianchen Xing adalah planet merah menyala yang sangat indah, dan ada sedikit warna biru di tengahnya. Ini adalah arus teluk yang terbentuk di antara danau dan pegunungan. Berliku dan sangat megah. Ketika Jiang Chen melihat planet ini, dia juga sangat terkejut. Ada perasaan yang luar biasa di matanya. Dibandingkan dengan bintang Tianchen ini, rumahnya sendiri tampaknya tidak berbeda. Dari alam semesta, melihat dari jauh, sangat indah, dibandingkan dengan beberapa planet di sekitarnya, itu benar-benar tak tertandingi, jenis yang luar biasa, tak terlukiskan. Megah, atmosfer, penuh vitalitas. Ini benar-benar indah. Planet seperti itu penuh dengan orang, dan penuh vitalitas. Di alam semesta, planet seperti itu sangat langka. Jiang Chen tidak bisa tidak mengagumi. Iya, Tianchen Xing kami adalah bintang terbesar dan terindah dalam radius 100 ribu tahun cahaya, dan itu juga merupakan 10 alam bintang teratas di bidang bintang batian. Ada banyak master di sini, dan sumber daya di sini juga sangat tinggi. Dikatakan bahwa itu telah ada selama ratusan juta tahun, dan bahkan setelah 100 juta tahun, itu tidak akan habis. Kata Chen Lu dengan senyum lembut. Bukan hanya planetnya yang indah, tetapi orang-orang di sini juga cantik. Pasti ada banyak gadis seperti kakakku. Luo Ying tersenyum ringan dan melirik Jiang Chen. Luo Ying mengingatkan Jiang Chen sepanjang waktu, tidak melihat kejahatan, dan tidak mendengarkan kejahatan. Jiang Chen tersenyum pahit di dalam hatinya, dia benar-benar topless yang cemburu, bagaimana dia bisa memikirkan hal-hal ini sekarang, yang paling penting adalah menemukan Feng Er. Sekarang Anda berada di sini, Anda akan merasa damai ketika Anda datang. Sekarang impian terbesar Jiang Chen adalah menempa kembali pedang naga langit, karena pedang naga langit telah ditebas hidup-hidup oleh sumber misterius, Jiang Chen harus menempa kembali pedang naga langit. Tian Chen sing adalah alam bintang terbesar dalam radius 100 ribu tahun cahaya, dan juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di bidang bintang batian, dapat diperingkatkan dalam 10 besar emas, dan merupakan area inti perdagangan. Pertukaran, Jiang Chen hanya mengambil kesempatan ini untuk melihat-lihat apakah ada bahan yang dapat menempa kembali pedang naga langit. Jika Anda ingin mengembalikan kemegahan pedang naga langit, Anda harus menemukan bahan yang lebih menakutkan. Selain itu, ada banyak orang yang pergi dari selatan ke utara di sini, yang juga lebih membantu untuk menemukan berita tentang Feng Er. Sebagai pusat-pusat wilayah bintang batian, Tian Chen sing hampir tidak memiliki negara, yang semuanya merupakan kekuatan rumit yang tersebar di seluruh Tian Chen sing. Ukuran Tian Chen sing juga sangat menakutkan, akan memakan waktu setidaknya 3 atau 5 tahun untuk melakukan perjalanan melaluinya, karena tidak mungkin untuk melakukan perjalanan melalui dunia astral seperti di alam semesta. Harus lebih berhati-hati. Di depan kami adalah keluarga Chen kami. Gunung besar itu adalah gunung suci penjaga keluarga Chen kami. Itu disebut Gunung Dong Chen. Keluarga Chen kami telah berada di sini selama jutaan tahun dan selalu ada di sini. Gunung Dong Chen adalah salah satu tiga gunung terbesar di Xinjiang Barat. Salah satu kekuatan, keluarga Chen kami adalah salah satunya. Energi spiritual di sini sangat penuh, dan ini adalah tanah harta karun yang sangat baik untuk para jenius. Sekarang ada jutaan orang. Ada harta di mana-mana di Gunung Dong Chen, dan Gunung 100 ribu mil di depan bahkan lebih ini sangat berbahaya, dan beberapa orang bahkan telah melihat monster bintang dari sembilan surga. Chen Lu memperkenalkan Jiang Chen kepada Luo Ying. Itu adalah pegunungan Dong Hua, gunung sepanjang 100 ribu mil dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu tepat di sebelah Dong Tu Datang, dan Sisi Datang penuh dengan pengembara antar bintang, dan Datang juga merupakan pusat perdagangan seluruh Tian Chen Xing, hanya Dong Hua ini. Pegunungan? Tidak ada yang berani memasukinya. Chen Lu memandangi pegunungan yang luas dan tak terbatas dan berkata dengan sungguh-sungguh, jelas sangat kagum pada pegunungan Dong Hua. Matanya yang cerdas memancarkan keterikatan dan cintanya pada tanah air ini. Sepertinya keluarga Chen Anda juga merupakan keluarga besar di perbatasan barat. Gunung Dong Chen, pegunungannya luar biasa, dan temboknya berdiri ribuan mil jauhnya. Ini benar-benar tidak buruk. Jiang Chen tersenyum, memandang gunung Dong Chen dari ajarak, itu memang sangat megah. Air jernih dan ribuan gunung membuat orang merasa santai dan bahagia, dan sumber ki yang menakutkan mengalir ke lubang hidung. Ini benar-benar surga, siapa orang paling kuat di Xinjiang baratmu? Seberapa kuat dia, Luoying tidak bisa tidak bertanya-tanya. Yah, Chen Lu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, yang paling kuat di perbatasan barat seharusnya adalah kakeku, Jiu Xiong Tian tingkat bintang, tetapi dua kekuatan utama lainnya adalah penguasa Istana Seng Tianfu dan Patriark Klan Kuafu. Kekuatannya juga harus di Jiu Xiong Tian tingkat bintang. Di perbatasan barat, konfrontasi berkaki tiga jauh lebih sedikit daripada jumlah pembangkit tenaga listrik di dataran tengah. Di dataran tengah, ada tiga kekuatan utama, yaitu keluarga Ye, keluarga Xiao dan keluarga Huang. Sebelum kita berada di alam bintang, Jun orang menyebalkan yang saya temui di luar adalah keluarga Huang. Tiga keluarga paling kuat adalah mereka. Mereka hampir mengendalikan sumber daya dan koneksi dari seluruh Tian Chen Xing. Karena ketiga keluarga mereka semua memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat nebula yang bertanggung jawab. Apa? Tian Chen Xing sebenarnya memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat nebula. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Batian Starfield benar-benar berbeda, dan mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Ini bukan Batian Xing. Dunia? Jika ini adalah alam bintang tirani, bukankah ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat nebula yang hanya mencarinya? Anda harus tahu bahwa di seluruh apokalipsa Starfield, orang yang paling kuat tidak lebih dari surga tingkat enam tingkat bintang, meskipun mungkin ada master tersembunyi dalam kegelapan, mereka belum terungkap ke dunia, tetapi Tian Chen Xing berbeda di sini. Tiga pembangkit tenaga listrik tingkat nebula duduk di dataran tengah, tidak heran mereka bisa membuat semua orang bergidik. Seberapa kuat pembangkit tenaga listrik tingkat nebula? Jiang Chen tidak berani menebak sekarang. Setidaknya dia mencoba yang terbaik untuk membuatnya tidak mungkin menjadi lawan pembangkit tenaga listrik tingkat nebula. Itu pasti gunung yang tidak dapat diatasi. Jiang Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang Tian Chen Xing. Dengan pembangkit tenaga listrik tingkat nebula yang bertanggung jawab, Tian Chen Xing pasti akan lebih kuat daripada Tian Qi Xing Yu, dan akan ada lebih banyak harta. Itu wajar. Apakah Anda berpikir bahwa Tian Chen Xing kami adalah planet yang tidak beradab? Tian Chen Xing kami adalah sepuluh alam bintang teratas di bidang bintang batian. Kata Chen Lu dengan sangat percaya diri. Sepertinya aku masih harus berhati-hati tentang Huang Jun ini dari keluarga Huang di dataran tengah. Jiang Chen berkata sambil menggosok hidungnya, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menyinggung orang besar. Hei hei, tapi selama kita jujur di Xinjiang Barat, keluarga Huang pasti tidak akan pergi ke Xinjiang Barat untuk berurusan dengan kita. Jangan takut, keluarga Chen kami bukan vegetarian. Melihat Chen Lu begitu penampilan bahagia, Jiang Chen juga sedikit mengangguk, dan Luo Ying dan Luo Ying keduanya sedikit yakin, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak terbiasa dengan kehidupan dan tempat, jadi di Tianchen Xing, mereka harus berhati-hati. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui kakekku dulu. Dia akan sangat senang mengetahui bahwa kamu menyelamatkanku. Chen Lu tersenyum. Kelompok tiga memasuki alam Gunung Dongchen. Setelah melihat Chen Lu, banyak orang di sekitar mereka akan menyambutnya dengan senyuman. Tampaknya popularitas Chen Lu tidak buruk. Di puncak Gunung Dongchen adalah istana yang luar biasa megah, sangat besar, ketika Anda melihatnya, itu sangat spektakuler, seolah-olah seluruh gunung diratakan dan dibangun di atasnya. Antik dan penuh rasa. Paman ketiga, kemana kamu akan pergi? Chen Lu menyapa seorang pria parubaya berjubah hitam ketika dia melihatnya. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening, dan ketika dia melihat Jiang Chen dan Luo Ying, dia tampak penuh permusuhan. Siapa mereka? Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Mereka adalah temanku, Paman ketiga, akan ku perkenalkan padamu, ini dermawanku Jiang Chen. Tidak perlu, di masa depan, bawa kembali orang-orang yang tidak masuk akal ini. Kakekmu tidak menyukainya. Huff! Pria berjubah hitam itu mendengus dingin dan berbalik. Chen Lu sedikit bingung dengan Biksu kedua, dia tidak tahu mengapa Paman ketiga menjadi begitu aneh, dan dia tidak terlalu menyukai Jiang Chen dan Luo Ying. Aneh? Mengapa Paman ketiga begitu marah? Chen Lu bertanya dengan bingung. Ketika dia pergi menemui pengurus rumah tangga di kejauhan, pengurus rumah itu menggelengkan kepalanya. Dia adalah pengurus rumah kakek dan seluruh keluarga Chen. Pengurus rumah tangga besar, Zong Kui San. Kakek Zong, Paman kedua ku, ada apa? Chen Lu mengerutkan kening. Aku tidak tahu, kamu datang untuk melihat kakekmu. Kakekmu telah mundur, jadi kamu harus kembali. Setelah Zong Kui San selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia sepertinya tidak punya ide bagus untuk Jiang. Chen, Chen Lu bergumam. Mengapa semua orang begitu lesu dan sibuk? Kakek benar-benar pergi mengasingkan diri. Dia tidak mengasingkan diri selama bertahun-tahun. 4715. Wajah Chen Lu penuh dengan keraguan. Dia tidak tahu mengapa keluarga Chen menjadi begitu tergesa-gesa dan misterius. Dia baru pergi kurang dari setengah tahun, jadi mengapa dia menjadi seperti ini? Bahkan kakek, yang sudah lama tidak mundur, telah memasuki keadaan mundur. Paman kedua dulu sangat ramah, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah sesuatu terjadi di rumah? Sepertinya keluarga Chen Mu tidak menyambut kami. Jiang Chen mengangkat bahu tak berdaya. Pada saat ini, wajah Chen Lu juga sedikit berubah, dan dia berkata dengan malu. Maaf, Saudara Jiang Chen, saya tidak tahu mengapa seperti ini. Ayo pergi, pergi dan lihat kondisi ayahmu dulu. Jiang Chen berkata, Oke, Chen Lu dengan cepat membawa Jiang Chen ke kediaman ayahnya. Xiao Xing Xiao Kui, Apakah ayahku ada di rumah? Chen Lu bertanya ketika dia melihat kedua pelayan itu. Tuan ada di rumah, tapi kondisinya semakin buruk akhir-akhir ini. Bisik Xiao Xing, apa yang terjadi? Saya pikir anggota keluarga sangat aneh. Mungkinkah sesuatu terjadi pada keluarga selama saya pergi? Chen Lu mengerutkan kening. Ini putri ketiga, dia-dia dibunuh oleh gangster. Kata Xiao Kui, Apa? Anda mengatakan bibi ketiga saya dan dia. Wajah cantik Chen Lu ditutupi dengan embun beku, dan seluruh tubuhnya memancarkan kemarahan dan kemarahan yang tak tertandingi. Sang Lu memiliki hubungan terbaik dengan dirinya sendiri, dan dari kecil hingga dewasa, mereka tumbuh bersama, bermain bersama, dan memiliki hubungan yang sangat baik, mereka lebih dekat daripada kerabat lain, dan lebih seperti saudara perempuan mereka sendiri. Chen Lu agak sulit menerima bahwa Sang Lu terbunuh, dan hatinya seperti pisau yang dipelintir. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Sang Lu adalah jenius terbaik di keluarga Chen mereka. Bagaimana mungkin, kekuatannya adalah surga tingkat tujuh bintang, bagaimana dia bisa dilukai dengan begitu mudah. Tidak heran kakek mundur, dan paman ketiga juga misterius. Dia penuh permusuhan terhadap kakak Jiang dan yang lainnya. Dia sangat ramah dan acuh tak acuh. Sebagian besar masalah ini ada hubungannya dengan orang luar. Namun, kakak Jiang Chen menyelamatkan hidupnya sendiri, dan Chen Lu masih sangat mempercayai Jiang Chen. Bawa aku menemui ayahku. Mata Chen Lu sedikit merah, dan setelah membuka pintu, dia melihat ayahnya diranjang sakit dengan mata cekung, dan ekspresinya sangat kesepian. Sang ayah sudah sakit parah, dan bibi ketiga terbunuh, pukulan baginya bisa dibayangkan. Di muka perubahan hidup, ada melankolis tertulis di atasnya. Ayah, Chen Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil ayahnya, dan pada saat ini, Chen Batian juga sedikit terkejut, dan terbangun dari ketidakhadirannya. Ayah, bibi ketigaku, ada apa? Chen Lu dan ayahnya saling berpandangan. Meskipun dia tidak ingin menyebut bibi ketiga, itu membuat ayahnya semakin tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa mengerti. Atas rintangan ini di dalam hatinya, jadi dia harus mencari tahu. Bibi ketiga Anda tertipu, seorang pria yang tidak tahu dari mana dia berasal, menipu perasaannya, dan juga mencuri bola naga menangis dari keluarga Chen kami, orang itu sangat licik, bahkan kakekmu tidak menangkapnya. Pada saat terakhir, kakekmu menamparkan pria itu dan memukul orang itu. Dia memblokir bibi ketigamu di depannya, dan kakekmu secara tidak sengaja membunuh bibi ketigamu, jadi dia sangat patah hati. Dan orang menyebalkan itu juga terluka parah oleh kakekmu, dan melarikan diri ke gunung seratus ribu. Batuk, wajah Chen Batian suram, dia batuk dua kali, dan seluruh orang sangat marah. Ada darah di matanya, jika aku tidak menjadi diriku yang sekarang, dan sang kiaobi jatuh ke tangan huangkuan, aku pasti akan membunuh orang menyebalkan itu. Batuk, batuk, ayah, apakah kamu baik-baik saja? Chen Lu buru-buru membantu ayahnya untuk duduk, saya juga sangat sedih dan marah. Ternyata seseorang telah menyakiti bibi ketiga saya. Saya tidak tahu berapa banyak kakek saya akan menyalahkan dirinya sendiri. Favoritnya adalah bibi ketiga, tetapi sekarang, dia dipukuli sampai mati oleh dirinya sendiri. Sungguh pukulan baginya. Siapa mereka? Baru saat itulah, Chen Batian menyadari keberadaan Jiang Chen dan Luoying. Mereka adalah temanku, ayah. Kakak Jiang Chen menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena dia, aku akan mati. Dan aku juga membawa kembali Wu Jinlian. Kamu harus diselamatkan kali ini. Chen Lu bersemangat. Bibi ketiga telah pergi, dan dia tidak tahan ayahnya meninggalkannya. Mendengar bahwa Jiang Chen telah menyelamatkan Chen Lu, ekspresi Chen Batian sedikit melunak, dia melirik Jiang Chen, dan sedikit mengangguk. Bahkan jika Wu Jinlian diambil, itu tidak akan berguna sama sekali. Dokter jenius Lu sudah mati. Pencuri yang muncul dengan bibi ketigamu sebelumnya tidak hanya melukai bibi ketigamu, tetapi juga membuka pembunuhan besar-besaran di Chen. Keluarga, menyebabkan ratusan korban dan luka-luka. Orang-orang, bahkan dokter ilahi Lu tidak dapat menghindari kematian. Sekarang di seluruh Xinjiang Barat, saya khawatir tidak akan ada dokter Lu yang kedua. Bahkan jika Wu Jinlian ditemukan, saya takut penyakit saya tidak akan bisa sembuh. Mungkin, ini takdir, wajah Chen Batian pahit, dan dia tidak ingin mati, tetapi dalam situasi ini, bahkan jika Wu Jinlian ada di sana, tidak ada cara untuk menemukan dirinya yang dulu. Ini, wajah Chen Lu pucat, dia bekerja sangat keras untuk menemukan Wu Jinlian untuk ayahnya, tetapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Dokter ilahi Lu adalah satu-satunya orang di Xijiang yang dapat menyembuhkan ayahnya, tetapi Wu Jinlian datang ke Lu Jinlian, tapi dokter jenius itu sudah pergi, apakah Tuhan sengaja mengolok-oloknya? Chen Lu sangat sedih, wajahnya pucat, dan dia tersesat. Aku akan mencobanya, mungkin Lingzun masih punya kesempatan. Kata Jiang Chen, kakak Jiang Chen, bisakah kamu menemui dokter? Chen Lu berkata dengan kaget, saya seorang alkemis, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menunjukkan ayahmu. Kata Jiang Chen sambil tersenyum. Chen Lu sangat terkejut, ini benar-benar desa tanpa tujuan. Terima kasih banyak, saudara Jiang Chen. Chen Lu mengangguk lagi dan lagi. Sepertinya kamu memiliki kesempatan lain untuk muncul lagi, kakak Jiang Chen. Lu Wo Ying berkata dengan setengah tersenyum. Jiang Chen pura-pura tidak mendengar, dan mengangguk santai. Biarkan aku melihat kondisimu dulu. Jiang Chen memandang Chen Batian. Ketika tangan Jiang Chen mendarat di pergelangan tangan Chen Batian, dia merasakan kekuatan dingin yang sangat menelan, seolah-olah akan menelannya sepenuhnya. Kekuatan sesat semacam itu penuh dengan keterikatan. Berfokus padanya, dalam sekejap, Jiang Chen merasakan sakit yang parah, dingin, bertiup ke arah wajahnya. Rasa dingin ini tampaknya memancar dari anggota badan dan tulang Chen Batian, di delapan meridian yang luar biasa, di mana-mana. Sungguh dingin yang mengerikan, kamu pasti telah ditangkap dengan racun dingin dari beberapa monster, kan? Jiang Chen menatap Chen Batian dengan heran. Chen Batian mengangguk, sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat melihat bahwa dia terinfeksi racun dingin monster itu, yang memang tidak sederhana. Saudara Jiang Chen, bisakah kamu menyembuhkannya? Chen Lu menatap Jiang Chen dengan antisipasi, dan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dokter surgawi Lu sudah mati, jadi sekarang dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada kakak Jiang Chen. Jika kakak Jiang Chen tidak berdaya, maka bahkan jika dia memiliki semua jenis kengganan di dalam hatinya, itu tidak akan berguna. Kakakmu Jiang Chen bergerak, tapi tidak ada simpul yang tidak bisa diselesaikan. Lu Wo Ying tersenyum. Dia tidak membenci Chen Lu, tapi dia hanyalah wanita yang memiliki perasaan kesepian dan posesif yang kuat, tapi melihat kesalahan berbakti Chen Lu, dia merasa di dalam hatinya, itu juga menambahkan sedikit bantuan padanya. Kesalahan berbakti adalah yang pertama, dan orang yang berbakti tidak akan pernah salah. Benarkah? Chen Lu memandang Jiang Chen dengan hati-hati. Wu Jinlian hanya bisa ditekan sementara, itu bisa menghilangkan rasa sakitmu selama seratus tahun, tetapi jika kamu ingin sepenuhnya menghilangkan racun dingin dari tubuhmu, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Kata Jiang Chen, hanya seratus tahun. Gumam Chen Batian, seratus tahun sudah cukup baginya, dan bisa bersama anak-anak dan kerabatnya adalah hari yang baik. Jantung Chen Lu berdebar kencang, kakak Jiang Chen menghukum mati ayahnya selama seratus tahun. Seratus tahun? Hanya seratus tahun. Seratus tahun? Terima kasih banyak, Saudara Jiang Chen. Mata Chen Lu sedikit merah. Aku berkata bahwa Wu Jinlian dapat mempertahankan hidup ayahmu selama seratus tahun, dan itu tidak dapat menghilangkan racun dingin di tubuhnya. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa. Jiang Chen tersenyum. Chen Lu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap broter Jiang Chen, penuh keraguan. Meskipun Wu Jinlian adalah ramuan yang mudah terbakar, itu bukan satu-satunya. Beri aku Wu Jinlianmu. Selama aku menyingkirkan semua racun dingin di tubuh ayahmu, tidakkah itu akan berhasil? Benarkah? Kakak Jiang Chen. Chen Lu terkejut tanpa alasan. Dia mencari Wu Jinlian sehingga ayahnya bisa mendapatkan kembali keberanian di masa lalu. Bagaimanapun juga Wu Jinlian adalah yang kedua. Selama ayahnya baik, itu lebih penting daripada apapun. Mari kita mulai, racun dingin ini telah menembus jauh ke dalam sum-sum tulang. Aku khawatir itu akan memakan waktu tiga hari tiga malam untuk disembuhkan. Kamu pergi dulu, dan aku akan mengobatinya dengan racun dingin sekarang. Jiang Chen dikatakan. Of, Chen Lu berlutut langsung ke Jiang Chen, matanya penuh air mata. Saudara Jiang Chen, terima kasih. Bangun, seperti apa ini? Jiang Chen mengerutkan kening, dengan penuh terima kasih membantu Chen Lu untuk berdiri. Saya juga mengandalkan Anda untuk membimbing saya menemukan biji logam langka. Tentu saja, saya harus membantu Anda dan membangun hubungan yang baik, hehehe. Jiang Chen tersenyum. Chen Lu tahu betul bahwa kakak Jiang Chen tidak ingin menanggung terlalu banyak tekanan pada dirinya sendiri. Setelah Chen Lu dan Luo Ying pergi, Jiang Chen mulai menggunakan langit dan bumi di tubuhnya untuk membantu Chen Batian menyembuhkan lukanya. Meskipun Jiang Chen jarang menggunakan surga dan bumi untuk menghadapi musuh setelah memasuki dunia abadi, dia tidak menyangkal kekuatan surga dan bumi. Selama tiga hari tiga malam, Jiang Chen dengan hati-hati merawat Chen Batian, mengeluarkan racun dingin dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Chen Batian merasa tubuhnya semakin baik dari hari ke hari, dan dia semakin nyaman. Perasaan hangat itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama ribuan tahun. Racun dingin memasuki tubuhnya, membuatnya tidak dapat kembali ke langit, kekuatannya terus menurun, dan dia juga menghadapi krisis hidup dan mati. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Namun, api aneh di tubuh Jiang Chen membuat Chen Batian merasa penuh vitalitas dan mendapatkan kembali kejayaan tahun ini. Pada saat ini, kekuatannya kembali sedikit demi sedikit, gelombang panas di tubuhnya semakin berat, racun dingin berangsur-angsur menghilang, hangat dan tubuhnya sangat nyaman. Saat senja pada hari ketiga, Jiang Chen akhirnya terhenti dengan sedikit kelelahan di wajahnya, tetapi merawat Chen Batian tidak membuang banyak waktu dan energinya. Selain itu, Jiang Chen juga memiliki keegoisannya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk menyapu Tian Chen Xing, jadi dia harus mengandalkan kekuatan orang lain, terutama keluarga Chen adalah salah satu dari tiga keluarga besar di perbatasan barat. Bintangnya Tian Chen sangat luas dan tak terbatas, dan tidak mungkin untuk melakukan perjalanan dalam waktu singkat, jika Anda ingin menemukan angin, Anda harus meminjam angin timur. Dan gaya pemegang saham ini adalah keluarga Chen. Setelah menyembuhkan Chen Batian, keluarga Chen harus berterima kasih padanya, dan kemudian dia dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menemukan Feng Er. Kekuatanku kembali. Mata Chen Batian seperti panah, dan dia merasa tubuhnya semakin kuat, dan hatinya semakin bersemangat. Akhirnya diperbaiki di surga ke-8 bintang. Kekuatan senior benar-benar luar biasa. Kata Jiang Chen sambil tersenyum. Chen Batian tiba-tiba berdiri, dan membungkuk pada Jiang Chen dengan sungguh-sungguh, wajahnya serius, dan matanya penuh kekaguman. Teman kecil Jiang Chen, saya salah besar. Jika bukan karena teman kecil Jiang Chen, kehidupan lama saya mungkin akan hilang. Kebaikan seperti ini tidak akan pernah dilupakan oleh seseorang Chen. Kata Chen Batian dengan rasa terima kasih kepada Jiang Chen. Tidak ada gunanya mengangkat tanganmu. Jiang Chen melambai. Teman kecil Jiang Chen, sekarang kamu telah menyembuhkan penyakit Chen. Kamu adalah orang terdekat Chen. Jika ada bahaya di Tian Chen Singru, bahkan jika kamu berbicara, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memecahkan masalah bagi teman kecil Jiang Chen. Chen Batian tersenyum. Kalau begitu, aku dipersilakan. Jiang Chen tersenyum sedikit. Teman kecil Jiang Chen, tapi itu tidak masalah. Saya ingin menemukan seseorang. Dia adalah putra saya, bernama Jiang Feng. Saya bukan dari wilayah Bintang Batian, tetapi dari wilayah Bintang Kiamat. Putra saya hilang dan meninggalkan rumah. Setelah bertahun-tahun, saya telah mencari dengan keras. Sangat disayangkan tidak ada berita, tetapi saya tidak pernah menyerah. Ketika saya berada di wilayah Bintang Kiamat, saya telah mencari banyak alam Bintang, tetapi tidak ada berita, jadi saya kira dia mungkin saya datang ke wilayah Bintang Batian, dan saya berjalan sepanjang jalan, untuk menemukan jejak putra saya Jiang Feng. Jika senior dapat membantu saya menemukan Feng R, Jiang Chen sangat berterima kasih. Jiang Chen secara bertahap menahan ekspresinya, sangat tak tertandingi. Kata serius, Chen Batian merenung sejenak, lalu sedikit mengangguk. Kasihan hati orang tua di dunia, saya bisa merasakan perawatan dan kesedihan di hati teman kecil Jiang Chen. Masalah ini ditanggung oleh saya. Selama dia benar-benar ada di Tianchen Xing saya, saya tidak akan pernah membiarkan teman kecil Jiang Chen daun. Hanya saja saya baru saja pulih, dan saya sudah lama tidak muncul di rumah Chen. Saya khawatir orang-orang di seluruh Xinjiang Barat telah lama melupakan keberadaan Chen saya. Titik, saya meninggalkan gunung, hal pertama adalah, ini untuk membantu teman kecil Jiang Chen menemukan keberadaan Tuan Mudaling. Chen Batian bersumpah, Yah, Jiang Chen berterima kasih. Kata Jiang Chen, teman kecil Jiang Chen, kamu membunuhku. Kamu menyelamatkan hidupku. Jika kamu begitu sopan padaku lagi, bagaimana kamu ingin aku bersikap? Hahaha. Chen Batian menggelengkan kepalanya dan berkata, Oke, mereka berdua meninggalkan ruangan bersama. Pada saat ini, sisa-sisa cahaya matahari terbenam menyinari Chen Lu, yang sedang beristirahat di atas meja batu di halaman. Dia tampak sangat menyentuh, sosok emas, bangsawan dan elegan, tidak dapat diganggu-gugat. Sleeping beauty yang sebenarnya, tapi hanya itu. Di tengah halaman, seorang pemuda yang tampak berusia 13 atau 14 tahun melambaikan kapak raksasa di tangannya, menunjukkan gayanya yang mendominasi. Ini, Jiang Chen mau tidak mau mengecilkan pupilnya, menatap kapak raksasa di tangan bocah itu. Kapak raksasa di tangan bocah itu mengejutkan Jiang Chen. Meteorit macam apa ini? Begitu kuat. Dan jika meteorit itu digunakan untuk menempa pedang naga langit, itu pasti akan menjadi harta yang berharga. Meteorit hitam legam, dengan jejak kekuatan bintang yang tersisa, Jiang Chen benar-benar bisa merasakan bahwa energi di meteorit itu pasti tidak sebanding dengan bahan biasa. Meteorit ini seharusnya menjadi inti bintang, dan itu adalah benda yang tersisa dari inti bintang yang terbakar. Ratusan juta tahun, kekuatan bintang-bintang telah benar-benar habis, dan yang tersisa untuk generasi mendatang adalah batu bintang jatuh ini. Jiang Chen sangat bersemangat, ini adalah sesuatu yang dapat ditemui dan tidak dapat diminta. Begitu dia dapat menggunakan batu bintang jatuh ini untuk membentuk kembali pedang naga langit, maka kekuatan bintang-bintang di tubuhnya akan seperti bebek ke air. Dan itu akan menjadi lebih kuat. Perpaduan sempurna pedang naga langit dan kekuatan bintang juga akan membuat kekuatan seseorang lebih kuat. Pedang naga langit lebih kuat dan dia lebih kuat. Kombinasi yang kuat adalah yang paling menakutkan. Ayah, bagaimana kabarmu? Bocah itu mengambil kembali kapak raksasa dan menatap ayahnya Chen Batian dengan gembira. Ya, kapak suci anak saya benar-benar semakin baik dan lebih baik. Hahaha, itu sangat menghibur ayah saya. Kata Chen Batian sambil tertawa lebar. Pria muda itu adalah putra Chen Batian, Chen Nan, dan kekuatannya telah mencapai surga tiga bintang. Meskipun dia terlihat muda, dia setidaknya berusia seribu tahun. Pada saat ini, Chen Lu juga bangun, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia menatap ayahnya dan Jiang Chen. Ayah, Chen Lu juga sangat terkejut. Bagaimana kabarmu? Chen Lu berkata dengan bersemangat, Chen Batian sedikit mengangguk, matanya penuh dengan kelegaan dan kebanggaan. Jika Chen Lu tidak menemukan Jiang Chen, bagaimana mungkin racun dingin di tubuhnya bisa dihilangkan begitu cepat. Meskipun dokter Dewa Lu tidak ada di sana, bahkan jika dokter Dewa Lu memperlakukannya dengan Wu Jinlian, hasilnya mungkin sama dengan teman kecil Jiang Chen, atau bahkan lebih buruk, paling lama seratus tahun. Hari ini, Chen Batian juga melihatnya. Kekuatan Jiang Chen sama sekali tidak mudah. Meskipun dia hanya surga tingkat enam tingkat bintang, Chen Batian memiliki perasaan bahwa dia tidak dapat melihat menembusnya. Chen Lu bergegas dan membuka tangannya. Ini semua berkat putraku. Chen Batian membuka tangannya, siap untuk memeluk Chen Lu. Tapi yang mengejutkan Chen Batian adalah bahwa Chen Lu benar-benar memeluk Jiang Chen. Ini apakah itu Universitas Wanita Legendaris yang tidak tinggal? Chen Batian tidak tahu harus tertawa atau menangis. Itu terlalu memalukan. Dia awalnya berpikir bahwa Chen Lu bergegas ke arahnya, dan dia bahkan membuka tangannya, tetapi mereka bergegas kepelukan Jiang Chen, dan bahkan putra Bung Su Chen nan ada di sampingnya. Jiang Chen juga membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Terima kasih, kakak Jiang Chen, terima kasih. Chen Lu menangis dan berkata, keinginan yang telah lama disayangi di dalam hatinya akhirnya menjadi kenyataan, ayahnya akhirnya menjadi lebih baik, usahanya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Kakak Jiang Chen bahkan lebih diselamatkan dua nyawa hilang dari keluarga Chen mereka. Rasa terima kasih Chen Lu kepada Jiang Chen tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saat ini, dia hanya bisa memeluk Jiang Chen dengan erat dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Uh, ayahmu sudah berterima kasih padanya. Jiang Chen tampak malu. Pada saat ini, Luoying kebetulan muncul di pintu halaman, tersenyum sedikit, menatap Jiang Chen. Jiang Chen tampak polos, tidak melakukannya. Putri, apakah kamu memegang yang salah? Saya ayahmu, kata Chen batian sambil setengah tersenyum. Pada saat ini, Chen Lu juga bangkit dan melangkah mundur, wajahnya memerah, dan dia menatap ayahnya dengan tatapan kosong. Ayah, apakah semua lukamu sudah sembuh? Chen Lu masih sedikit khawatir tentang ayahnya. Berkat pengobatan teman kecil Jiang Chen, ayah saya telah pulih. Hanya saja kultivasi saya telah mandek selama bertahun-tahun. Jika tidak, diperkirakan saya akan segera dapat bersaing dengan kakek Anda. Hahaha, meski begitu, saya akan melakukannya. Ulihkan kekuatanku sesegera mungkin. Ya, puncak tingkat 8 tingkat bintang tidak perlu dikhawatirkan. Kata Chen batian pada dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, Saudara Jiang Chen, apa yang kamu inginkan, aku akan membawamu ke rumah harta karun keluarga Chen untuk memilih. Selama itu yang kamu hargai, keluarga Chen ku tidak akan pelit. Chen Lu tersenyum dan berkata dengan senyuman. Jiang Chen tersenyum dan menunjuk kapak raksasa di tangan Chen Nan. Aku ingin bahan yang sama dengan kapak raksasa itu, batu bintang jatuh, apakah kamu masih memilikinya di keluarga Chenmu? Kamu menginginkan ini? Baiklah, Anan, bawa kapak itu dan berikan kepada Saudaramu Jiang Chen. Chen Lu kata, Chen Nan tampak malu dan dengan enggan memberikan kapaknya kepada adiknya Chen Lu. Jiang Chen melambaikan tangannya dan berkata, kembalikan ayah dan anakmu kepada adik laki-lakimu. Seorang pria tidak mengambil cinta orang. Saya hanya ingin batu bintang jatuh ini, tetapi jika saya merampok adik laki-laki Anda, saya tetap tidak menginginkannya. Hahaha, lagi pula, yang ini kapaknya tidak cukup. Maaf, Saudara Jiang Chen, keluarga Chen kami hanya memiliki kapak raksasa ini, dan memang tidak ada yang kedua. Kata Chen Lu tanpa daya. Apakah tidak ada bagian kedua? Itu tidak masalah. Kata Jiang Chen. Teman kecil Jiang Chen, apakah Anda benar-benar menginginkan batu bintang jatuh ini? Sejujurnya, saya menemukan ini di Gunung Wuxiang di antara 100 ribu gunung, dan saya menemukan yang paling terkenal di Xinjiang Barat. Sekte tidak dapat memperbaiki batu bintang jatuh ini, dan pada akhirnya saya harus menggilingnya selama 500 tahun untuk menggiling kapak ini seperti ini. Kata Chen Batian, arti senior, batu bintang jatuh ini, apalagi. Jiang Chen sangat gembira, seharusnya ada. Gunung Wuxiang bukan hanya gunung di antara 100 ribu gunung, tetapi juga Tian Keng yang menakutkan. Di bawah Tian Keng, adalah tempat yang sangat menakutkan. Itu ribuan tahun yang lalu. Saya tidak tahu, kapan api penyucian itu ada, terbentuk, itu sudah ada di zaman ayah saya. Di bawah kawah, tidak ada akhir, dan batu bintang jatuh ini ditemukan di sana. Saya juga pernah melihat potongan besar, tetapi tidak sama sekali. Saya tidak dapat mencapainya, saya hanya bisa menyelam hingga 10 mil di bawah Tian Keng, dan saya tidak bisa menyelam lebih dalam lagi. Jika tidak ada yang mencari batu bintang jatuh, itu pasti masih ada di sana. Kata Chen Batian, Tian Keng batu bintang jatuh, mata Jiang Chen berkobar panas, dan sepertinya dia harus berjalan-jalan. Untuk batu bintang jatuh ini, itu benar-benar sepadan dengan risikonya. Itu bagus, maka terima kasih banyak, senior hanya perlu memberi tahu saya di mana itu, dan saya akan mencarinya sendiri. Jiang Chen sangat serius, pedang naga surgawi harus dibentuk kembali, yang merupakan bagian terpenting hidupnya, bahkan saudaranya. Pedang naga surgawi yang bobrok itu seperti saudara yang terluka parah. Aku akan pergi denganmu, kata Chen Batian, cederamu baru saja sembuh, dan kekuatanmu masih belum stabil sekarang, jadi aku akan melakukannya sendiri. Kata Jiang Chen, aku akan mengantarmu ke sana, kakak Jiang Chen, aku tahu di mana Tian Kang itu. Kata Chen Lu sambil tersenyum. Bisakah kamu melakukannya? Chen Batian mengerutkan kening sedikit khawatir. Jangan khawatir, senior, jika itu benar-benar tidak mungkin, saya tidak akan mengambil risiko. Jangan khawatir, saya pasti akan membawa putri Anda kembali dengan selamat. Kata Jiang Chen, bukan itu maksudku, teman kecil Jiang Chen, kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya takut kamu akan kembali tanpa hasil. Chen Batian menghela nafas, kekuatan kakak Jiang Chen kuat, ayah, kamu tidak perlu khawatir sama sekali, hehehe. Mengucapkan selamat tinggal pada Chen Batian, Jiang Chen, Luo Ying dan Chen Lu langsung pergi ke seratus ribu gunung. Seratus ribu pegunungan hanyalah istilah umum, karena pegunungan di sini tidak ada habisnya dan tak terduga, dan bahkan lebih dari seratus ribu mil. Di antara gunung-gunung, ada hamparan luas, seribu mil biru, gunung terhubung ke gunung, pohon terhubung ke pohon, dan Anda tidak bisa melihat jarak sama sekali. Singkatnya, di antara seratus ribu gunung, Anda dapat menemukan kekuatan alam terbesar dan terindah. Gunung-gunung setinggi puluhan ribu kaki dan pohon-pohon setinggi ribuan meter. Berjalan di pegunungan, di beberapa tempat, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, yang semuanya ditutupi oleh pohon-pohon kuno berusia ribuan tahun, dan langit tidak terlihat sepanjang hari. Ada banyak monster di seratus ribu pegunungan, dan mereka juga sangat kuat. Beberapa dari mereka berada dalam kelompok tiga atau lima. Jumlah monster tingkat bintang seperti bulu. Kita harus berhati-hati. Monster-monster tidak biasa. Meskipun hampir tidak ada monster di langit ketujuh atau kedelapan dari tingkat bintang, begitu mereka bertemu sekelompok monster di surga kelima dan keenam, masih sangat sulit untuk dihadapi, kata Chen Lu dengan serius. Mereka bertiga dengan hati-hati berjalan melewati ratusan ribu gunung. Perjalanan ini tujuh hari, dan tidak mudah untuk terbang di atas seratus ribu gunung. Bahkan di langit, mungkin ada badai tanpa akhir. Setelah membuat marah monster di seratus ribu gunung, itu melanggar wilayah mereka. Konsekuensinya adalah sangat serius. Sekitar beberapa lusin mil jauhnya, dan akan mencapai Gunung Wuxiang. Gunung Wuxiang terhubung erat dengan Tian Keng, jadi relatif terkenal di sana. Di seluruh Xinjiang Barat, kebanyakan orang tahu bahwa Gunung Wuxiang terkait dengan Tian Keng. Itu ada, tetapi tidak banyak orang yang berani datang ke sini untuk mengambil risiko. Di sekitar Gunung Wuxiang adalah racun alami yang beracun. Banyak pembangkit tenaga listrik tingkat bintang telah jatuh di sini. Di kedalaman Gunung Wuxiang, ada Tian Keng, lokasi. Seberapa besar dan dalam Tian Keng itu, tidak ada yang tahu, bahkan saya. Apalagi dia sangat tertutup tentang Tian Keng ini dan tidak pernah muncul. Ayah saya pernah ke Tian Keng sebelumnya, dan dia telah menegurnya. Chen Lu menjelaskan dengan hati-hati untuk Jiang Chen. Sepertinya Tian Keng ini benar-benar bukan tempat yang baik. Kekuatan kakekmu akan sangat menakjubkan di sini, kita benar-benar harus berhati-hati. Luo Ying memandang Jiang Chen dan berkata sambil tersenyum, tapi tidak peduli seberapa berbahayanya dia. Adalah, dia pasti akan dia akan menemani Jiang Chen, karena dia tahu betapa pentingnya pedang naga surgawi dalam pikiran Jiang Chen. Menyusun kembali pedang naga surgawi sangat penting bagi Jiang Chen, dan sama sekali tidak ada yang bisa menghentikan Jiang Chen. Ketika kamu tiba di Tian Keng, kamu bisa kembali dulu, Chen Lu, jangan biarkan ayahmu khawatir tentang hal itu. Serahkan sisanya padaku, kata Jiang Chen. Lalu bagaimana saya bisa melakukannya? Saudara Jiang Chen, Anda tidak ingin mengusir saya, kan? Saya tahu bahwa kekuatan saya tidak sebaik Sister Luo Ying, tetapi saya juga seorang bintang tingkat 6-tingkat 6. Surga, setidaknya aku masih memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri, aku ingin turun bersamamu. Chen Lu Si tidak takut akan bahaya Tian Keng, bahkan jika itu adalah peringatan kakek, dia tidak mengambil hati. Dia hanya ingin pergi ke Tian Keng dengan kakak laki-laki Jiang Chen untuk menyelidiki kebenaran. Bahkan ayahmu mengatakan bahwa Tian Keng sangat berbahaya, jadi jangan ikuti aku. Jika tidak, jika terjadi kesalahan dan aku tidak bisa menjaga kata-katamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada ayahmu? Jiang Chen berkata dengan senyum masam. Titik-titik, kakak Jiang Chen, aku bukan anak kecil lagi, ayahku tidak bisa mengendalikanku, aku harus pergi bersamamu. Chen Lu menggigit bibirnya dan bersih keras. Karena dia sangat bersih keras, ayo pergi bersama, maka kamu akan sedikit lelah. Luo Ying tertawa kecil, memegang tangannya dengan Chen Lu. Hubungan antara keduanya tampaknya sangat baik. Jiang Chen tidak bahkan tahu apa yang terjadi ketika dia merawat Chen Batian. Baiklah kalau begitu, dia bersih keras tidak berhasil, Jiang Chen hanya bisa membawa mereka berdua bersama-sama. Faktanya, Jiang Chen bahkan tidak ingin mengambil Luo Ying, tetapi bahkan jika dia menghentikannya, dia tidak akan setuju. Selain itu, jika dia datang dengan Chen Lu, diperkirakan Luo Ying akan menendang semua stopless cuka di rumah Chen. Pada siang hari, Jiang Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di Gunung Wuxiang. Racun beracun di sekitar Gunung Wuxiang berlama-lama sejauh 10 mil. Itu harus dihilangkan dengan origen Qi untuk membentuk lonceng emas yang melindungi tubuh. Jika tidak, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat bintang tidak akan pernah mampu menahan racun beracun di sini. Namun, lima elemen Jiang Chen dipisahkan dari formasi api ke segala arah, dan tidak ada racun yang bisa menembus. Tanah kuno yang ditumbuhi rumput liar, dinaungi vegetasi dan berwarna-warni, semakin banyak, semakin berat gas beracunnya. Setelah mereka bertiga melintasi racun-beracun, Chen Lu akhirnya menghela nafas lega, sepertinya kakak Jiang Chen memiliki banyak cara, dan racun-beracun tidak bisa masuk ke mereka sama sekali. Setelah racun-beracun, ada tanah longsor di depan. Lerengnya sangat panjang, memanjang ke bawah hingga ratusan meter, dan dalam radius 10 mil, semuanya seperti ini. Semakin Anda ingin turun, semakin sedikit yang bisa Anda lihat. Di sini, ini terjadi di segala arah, membentuk lubang besar, yang disebut Tiankeng. Di sini kita, Saudara Jiang Chen, ini yang disebut Tiankeng. Ayah saya menemukan batu bintang jatuh di sini saat itu, dan kali ini saya harap kita dapat kembali dengan hadiah penuh. Chen Lu bersumpah untuk mengatakan, penuh harapan untuk tempat ini, tidak ada misteri. Tiankeng dalam ujian selalu menjadi eksistensi yang ingin dia jelajahi. Kali ini, mengikuti kakak Jiang Chen, dia bahkan lebih percaya diri. Kekuatan Saudara Jiang Chen, ayahnya tidak jelas, dia masih sangat jelas, empat ahli tingkat tujuh tingkat bintang bukanlah lawannya, orang-orang seperti itu adalah yang paling menakutkan, tersembunyi. Diperkirakan bahwa untuk mengalahkan kakak Jiang Chen, itu hanya mungkin jika pembangkit tenaga listrik tingkat 8 tingkat bintang mengambil tindakan. Jiang Chen melihat sekeliling, tempat itu memang sangat besar dan besar, dan tidak mungkin untuk melihat ujungnya secara sekilas. Itu tidak terduga, dan itu bahkan di bawah lubang hitam tanpa dasar. Tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan, setidaknya bahkan kepala keluarga Chen dari sembilan surga tingkat bintang, yaitu kakek Chen Lu, sangat iri dengan tempat ini, dan Jiang Chen harus lebih berhati-hati. Tapi Faling Star Rock, dia bertekad untuk menang. Dengan batu bintang jatuh, dia dapat membentuk kembali pedang naga langit. Ini adalah satu-satunya kesempatannya, dan Jiang Chen tidak akan pernah melewatkannya. Memotong tepi Tian Kang, Jiang Chen merasa bahwa ada auman naga dan harimau yang tidak dapat dibedakan di bawah Tian Kang, dan itu terdengar seperti deru badai yang ganas, lebih seperti hati saya sendiri. Selain itu, apa yang membuat Jiang Chen paling tertekan adalah bahwa bahkan jiwa bintangnya sendiri tidak dapat mendeteksi keberadaan seperti apa yang ada di Tian Kang di bawah tanah. Ini membuat Jiang Chen semakin menantikannya, Valen Singyan, ini aku datang. Pedang naga surgawi, tunggu saja, kali ini, saya akan menggunakan batu bintang jatuh untuk menjadikan Anda senjata tak tertandingi yang paling unik di dunia ini. Ayo turun, kalian berdua, lebih hati-hati. Jiang Chen melirik Luo Ying dan Chen Lu, dan berkata dengan suara rendah. Mereka bertiga mulai menyelam perlahan dan menuju ke dasar Tian Kang. Di sekitar Tian Kang tidak ada vegetasi, gelap, seperti batu bara dan batu, dengan jurang dan jurang, terdistribusi di tengah, seperti pasir hisap yang mengalir. Tetapi dengan mata terbuka, hampir tidak mungkin untuk melihat situasi di bawah tanah selama beberapa ratus meter, bahkan Jiang Chen dan yang lainnya hanya bisa melihat posisi sekitar 3 km di bawah, dan sisanya gelap gulita. Kegelapan memang cukup menakutkan bagi siapa saja, karena dalam kegelapan bisa merasakan adanya kematian. Jiang Chen melemparkan bola api ke dalam Tian Kang, bola api itu terus jatuh, tetapi cahaya bola api itu secara bertahap ditelan oleh kegelapan, dan dia masih tidak bisa melihat ujung atau ujungnya. Mereka bertiga berhati-hati dan tidak berani diremehkan, bahkan Jiang Chen pun sama. Pada awalnya, Ayah Chen Lu mengatakan bahwa bahkan ahli tingkat 8 tingkat bintangnya tidak berani langsung mencari batu bintang jatuh. Turun, ketakutan seperti harimau, mereka harus selalu berhati-hati. Saya mendengar dari generasi yang lebih tua bahwa ada iblis kuno yang dipenjara di bawah Tian Kang, dan tidak ada yang berani masuk jauh ke dalam tanah di seluruh Tian Chen Xing. Tidak ada yang akan selamat dari lubang. Chen Lu berkata dengan suara rendah, tetapi pada saat ini, semakin dia menyelam, semakin gugup dia, semakin bersemangat dia, dan dia bahkan penuh rasa ingin tahu, tidak peduli apa yang orang tahu tentang yang tidak diketahui, mereka semua penuh kerinduan, dan Chen Lu tidak pengecualian, meskipun sangat berbahaya dan misterius di sini. Kakek pernah menegur ayahnya, penyesalan terbesarnya adalah tidak bisa masuk ke Tian Kang dan mencari tahu. Tapi hari ini, dia akhirnya bisa memenuhi keinginan ayahnya dan pergi ke sini untuk melihat-lihat, yang juga merupakan impiannya selama ini. Iblis kuno, Jiang Chen mengerutkan kening dan bergumam, tidak peduli apa yang ada di bawah sana, dia harus mencari batu bintang jatuh ini, bahkan jika itu adalah Raja Surga. Tidak peduli apa, hati-hati. Lu Wo Ying mengangguk. Mereka bertiga mengikuti tebing Tian Kang sampai ke bawah. Bola api di tangan Jiang Chen hanya bisa menerangi jarak 100 meter, berputar-putar dalam lingkaran. Stalaktit hitam menggantung. Ketika Jiang Chen dan yang lainnya menyelam hingga puluhan ribu meter, mereka akhirnya merasa kedinginan. Rasa dingin itu datang dari lubuk hatiku. Suhu di sekitarnya hanya lebih dari 50 derajat di bawah 0, yang sama sekali tidak fatal, tetapi bagi Jiang Chen, rasa dingin ini memiliki makna yang luas, karena sepertinya seseorang sengaja mengirimkannya. Titik-titik. Tiba-tiba, Jiang Chen memperbaiki matanya dan melihat batu bintang jatuh seukuran 3 pukulan. Di sana, mata Jiang Chen menyala, dan dia terbang, mencengkeram batu bintang jatuh dengan erat, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Meskipun batu bintang jatuh tidak cukup untuk memperbaiki kembali pedang naga langit, itu tidak cukup untuk Jiang Chen. Bagi Chen, ini adalah awal yang baik. Menurut apa yang dikatakan ayah Chen Lu, jika Anda terus turun, Anda pasti akan menemukan batu bintang jatuh. Adapun mengapa batu bintang jatuh muncul di sini, Jiang Chen tidak tahu. Sepertinya aku merasa kedinginan, dan diam-diam mendekati kita. Chen Lu melihat sekeliling, kegelapan tidak terbatas, tetapi sekarang kakak Jiang Chen ada di sini, dia cukup tenang. Ini harus menjadi batu bintang jatuh yang ayahku katakan. Saudara Jiang Chen, haruskah kita terus melihat ke bawah? Aku sedikit takut, kata Chen Lu dengan suara rendah. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak datang, tetapi jika kamu ingin datang, kamu harus kembali, aku akan turun dengan Luo Ying saja. Jiang Chen tersenyum pahit, tidak apa-apa, saya bisa melakukannya. Chen Lu menggertakkan giginya dan berkata, jika sister Luo Ying bisa melakukannya, dia juga bisa melakukannya. Ini adalah wilayahnya, dan perlindungan mutlaknya dapat melemahkan pusat perhatian. Kamu, kamu, hei. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan melihat tekat di mata Chen Lu. Silakan, hati-hati, tetapi batu bintang jatuh ini memang sangat berharga. Jika Anda dapat menemukan beberapa keping lagi, itu memang merupakan berkah besar. Harta di Tiankeng ini juga sulit didapat. Kata Luo Ying, Jiang Chen juga memiliki niat ini, jika dia merindukan desa ini, dia mungkin tidak memiliki toko ini. Dinding batu hitam di sekitarnya, seperti dicuci dan dicuci oleh hujan, masih terasa seperti ribuan jurang, tetapi kemudian Jiang Chen merasakan tekanan besar, karena bintang jatuh di tangannya tampaknya menjadi sangat berat. Anehnya sesat, seperti A1001. Ruang di sekitar ini tampaknya telah berubah. Jiang Chen memiliki virasat buruk. Area hitam di bawah tanah menjadi semakin lembab, semakin suram, dan hawa dingin datang dari hatinya, dan bintang jatuh di tangannya. Yan, sudah membuatnya merasa tidak bisa menggenggam. Aku merasa ada banyak mata yang menatapku. Luo Ying melihat sekeliling, tetapi dia tidak bisa melihat apapun, tetapi virasat di hatinya sangat gugup. Tian Huo Liao Yuan, mata Jiang Chen membeku, telapak tangannya bergerak, dan nyala api 100 Zhang langsung menerangi empat dinding Tian Keng. Pada saat ini, di seluruh Tian Keng, jeritan menusuk bergema melalui kehampaan. Titik, mencicit, mencicit, benar saja, dinding batu hitam yang seperti jurang mulai runtuh, dan ada banyak mata cerah di sekitarnya. Banyak mata, titik-titik, Chen Lu memiliki perasaan yang menyeramkan, karena semua mata menatap mereka, penuh dengan perasaan haus darah. Apa ini? Luo Ying mengerutkan kening, wajahnya muram, hal-hal padat semacam ini cukup tidak ramah bagi wanita, apakah itu Luo Ying atau Chen Lu, wajah mereka penuh dengan jijik. Ini kelelawar, suara Jiang Chen serius, kelelawar ini sangat banyak, diperkirakan mencapai puluhan ribu, dan semuanya sangat besar, seukuran harimau. Mereka semua tergantung di dinding batu. Api Jiang Chen telah membangunkan mereka, semua kelelawar, memandang mereka, penuh amarah dan kengerian. Aku tahu, itu kelelawar darah terbang. Aku melihatnya di pegunungan seratus ribu. Aku tidak menyangka ini sarang lama mereka. Upil Chen Lu menegang, dan dia bergumam, tidak dapat membantu kulit kepalanya kesemutan. Kelelawar darah terbang ini sangat menakutkan dan sangat licik. Mereka semua adalah monster yang suka berteman, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Setiap kelelawar darah terbang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, meskipun dalam seratus ribu ini Anda tidak bisa menjadi raja di pegunungan, tetapi begitu Anda bertemu begitu banyak kelelawar darah terbang, bahkan kakek saya mungkin harus menghindari tepi mereka. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mundur, Luoying memandang Jiang Chen. Apakah menurutmu sudah terlambat? Mereka sudah menatap kita. Gumam Jiang Chen. Dalam sekejap, semua kelelawar darah terbang melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. 4720.